Wang Chen tidak begitu pintar. Dia hanya berpikir bahwa berdasarkan kepribadian Long Chen, dia tidak akan menunggu dengan tenang di Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Terlebih lagi, Ling Kiao secara kebetulan baru saja kembali dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Itulah sebabnya dia membuat tebakan ini. Tentu saja, dia tidak merasa tebakannya dapat diandalkan. Alasan mengapa dia tiba-tiba menyebutkannya adalah karena dia ingin memastikannya dan juga untuk menakut-nakut di Ling Kiao. Ketika Wang Chen masih muda, Ling Kiao adalah seseorang yang ia iri dan iri. Sekarang setelah ia mencapai posisi setinggi itu, Ling Kiao tidak mendukungnya. Sebaliknya, ia mendukung Long Chen, yang tidak ada hubungannya dengan dia. Tentu saja, Wang Chen membencinya. Dia tidak menyangka kalau tebakannya yang acak akan menyebabkan Ling Kiao membocorkan rahasianya. Masalah ini sangat penting bagi Ling Kiao. Masalah ini akan memengaruhi masa depan dan takdirnya. Itu adalah rahasia yang tersembunyi jauh di dalam hatinya. Ling Kiao tidak menyadari bahwa Wang Chen tiba-tiba menyebutkannya dengan nada menyelidiki dan dia telah jatuh ke dalam perangkap Wang Chen. Ekspresi Wang Chen langsung berubah. Ling Xiao, kamu bajingan. Beraninya kau membawa Long Chen ke Istana Kaisar Rok Pedang. Dia pasti sudah bertemu Ling Kiao. Ling Xiao tersadar kembali dan berkata dengan marah, Jangan memfitnahku. Kau mengada-ada. Wang Chen mencibir dan berkata, Apakah aku perlu memfitnahmu? Reaksimu barusan jelas menunjukkan hal itu. Bukannya aku tidak mengenalmu. Jangan mencoba berdali di hadapanku. Ikutlah denganku untuk menemui ahli pedang lingwu. Jika kepatuh, aku masih bisa memohon padanya untuk membiarkanmu hidup. Ling Kiao kehilangan ketenangannya setelah rahasianya terbongkar. Dia tahu bahwa dirinya tengah mengalami masalah besar saat memikirkan pertemuannya dengan Master Pedang Lingwu. Tidak masalah jika dia sudah terbongkar. Yang terpenting adalah hal itu akan memengaruhi Ling Qi dan Long Chen dan memengaruhi peluang mereka untuk mengejar kebahagiaan. Ikuti aku. Wang Chen berteriak dan mengulurkan tangan untuk meraih Ling Kiao. Cahaya pedang di mata Ling Kiao menyala. Tepat saat dia hendak menghunus pedang panjang di tangannya, Wang Chen tertawa terbahak-bahak. Jari-jarinya yang ramping dan lengannya yang tidak terlalu tebal berubah menjadi cakar naga abu-abu tebal dalam sekejap. Sisik naga di pedangnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kecepatan Wang Chen luar biasa cepat. Jarak antara dia dan Ling Kiao sangat besar. Dia mengulurkan cakar naganya dan dengan mudah menjepit seluruh tubuh Ling Kiao. Cakarnya yang kuat mencengkeram bagian belakang leher Ling Kiao dan menamparnya dengan keras. Ling Kiao langsung tertegun dan terluka parah. Dengan tubuh seorang seniman bela diri naga, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditandingi oleh sebagian besar seniman bela diri setelah ia mencapai alam kesengsaraan nirvana. Termasuk Ling Kiao. Ling Kiao tidak pernah menyangka kalau dirinya akan kalah dalam satu gerakan. Kesenjangan sebesar itu membuatnya merasa putus asa. Hembusan angin kencang bertiup lewat. Ling Kiao tahu bahwa dia dibawa oleh Wang Chen untuk bertemu dengan Pendekar Pedang Ling Wu. Begitu dia bertemu dengan Pendekar Pedang Ling Wu, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Untuk sesaat, pikirannya kacau. Akan tetapi, dia bahkan tidak mempunyai kesempatan untuk melawan. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Rasa tidak berdaya yang mendalam membuncah dalam hatinya. Wang Chen sangat cepat. Pendekar Pedang Ling Wu sedang mengatur pernikahan ketika Wang Chen membawa Ling Kiao kepadanya. Melihat Wang Chen telah menaklukkan Ling Xiao, tatapan mata Pendekar Pedang Ling Wu berubah dingin. Ada apa? Wang Chen memeluk Ling Kiao erat-erat dan menceritakan isi pembicaraannya dengan Ling Kiao serta kesimpulannya kepada Master Pedang Ling Wu. Hal ini membuat Wang Chen sangat bangga pada dirinya sendiri. Bagaimanapun, ia mampu menemukan masalah yang begitu serius hanya dengan beberapa kali ujian. Hal ini membuktikan bahwa kecerdasan Wang Chen memang tidak ada bandingannya dengan orang-orang biasa. Setelah mendengar berita itu, Pendekar Pedang Ling Wu tetap tanpa ekspresi. Dia mengulurkan jarinya dan mengangkat dagu Ling Kiao. Ling Kiao? Apakah yang dia katakan itu benar? Ling Kiao masih berada di bawah kendali Wang Chen. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah mengakuinya bahkan jika itu mengorbankan nyawanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Pemimpin klan, kamu harus menegakkan keadilan untukku. Apa yang dikatakan Wang Chen hanyalah spekulasi dan omong kosongnya sendiri. Tidak ada dasar sama sekali. Dia menyerangku tanpa membedakan yang benar dari yang salah dan bahkan menjebaku. Orang yang tercelah seperti itu harus dihukum. Begitukah? Suara dingin Master Pedang Ling Wu membuat semua orang ketakutan. Dia tidak pernah tersenyum. Bahkan dalam ingatan Ling Kiao, Pendekar Pedang Ling Wu jarang tersenyum. Biarkan dia pergi, kata Pendekar Pedang Ling Wu sebelum berbalik dan melangkah di depan Ling Kiao. Wang Chen terdiam namun dia tidak punya pilihan selain melepaskan Ling Kiao. Pada saat ini, Ling Xiao menegakkan punggungnya dan akhirnya menghela nafas lega. Tampaknya Pendekar Pedang Ling Wu mempercayainya. Bagaimanapun, dia juga anggota keluarga Ling. Namun, Wang Chen tidak. Tepat saat Ling Xiao menghela nafas lega, Pendekar Pedang Ling Wu tiba-tiba berbalik. Dua sinar cahaya dingin melesat keluar dari matanya. Dalam sekejap, dua lengan melesat keluar. Ling Kiao menjerit ketakutan. Separuh tubuhnya berlumuran darah. Ini karena kedua lengannya telah terpotong oleh pedang ki di mata ahli Pedang Ling Wu. Kedua lengannya terpotong dan darahnya terkuras. Meskipun lengannya dapat dipulihkan di masa mendatang, sulit untuk pulih setelah kehilangan sejumlah besar esensi. Butuh waktu setidaknya dua hingga tiga tahun. Rasa sakit yang tiba-tiba itu membuat bulu kuduk Ling Kiao merinding. Jika kedua sinar pedang itu diarahkan ke kepalanya, dia pasti sudah menjadi mayat sekarang. Ling Xiao tidak bisa mengerti. Apakah Pendekar Pedang Ling Wu benar-benar tidak berperasaan? Mengapa? Ini semua omong kosong Wang Chen. Mengapa kau menghukumku? Ling Kiao bertanya dengan histeris. Tentu saja, kebenarannya seperti yang dikatakan Wang Chen. Namun, dia tidak bisa mengakuinya. Jika dia mengakuinya, Master Pedang Ling Wu mungkin akan membunuhnya sekarang juga. Jawaban Master Pedang Ling Wu sederhana saja. Kau tahu apa yang telah kau lakukan. Aku tidak perlu memberitahumu. Setiap orang harus membayar harga yang mahal atas kesalahan mereka. Kamu dan Long Chen sama saja. Kemudian, dia berkata pada Wang Chen, cari seseorang untuk mengurungnya di penjara Pedang Langit dan biarkan dia merasakan sakitnya ribuan pedang yang menusuk jantungnya. Tanpa perintahku, jangan biarkan dia keluar. Wajah Ling Kiao menjadi pucat mendengar kata-kata ini. Yang membuatnya semakin tidak berdaya adalah bahwa dia tahu bahwa Master Pedang Ling Wu pasti tahu tentang tindakan Long Chen. Lalu, apa yang akan terjadi pada Long Chen dan pada Ling Qi? Semua ini membuat rambutnya berdiri tegak. Lengannya terasa panas karena sakit. Ajudan terpercaya pendekar Pedang Ling Wu maju untuk membawa Ling Kiao pergi. Wang Chen gelisah. Dia mengabaikan darah di tanah dan berkata dengan tergesa-gesa, Tuhan, haruskah kita mengumpulkan semua orang untuk mencari Gunung Jiwa Pedang Langit dan menangkap Long Chen serta membunuhnya. Master Pedang Ling Wu menatapnya dengan dingin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, kita berdua bisa pergi mencarinya. Jika jumlah kita terlalu banyak, kita pasti akan membuat musuh waspada. Selain itu, jika jumlah kita terlalu banyak, apakah kita masih bisa membunuhnya di depan umum? Apakah dia lupa identitasnya saat ini? Dia adalah Kaisar Beladiri Suci. Wang Chen mengerti. Ahli Pedang Ling Wu meletakkan pekerjaannya dan membawa Wang Chen turun dari Istana Dewa Pedang ke Gunung Jiwa Pedang Langit. Dia mulai mencari Long Chen secara diam-diam. Ahli Pedang Ling Wu sangat kuat. Sebenarnya mudah baginya untuk menemukan seseorang di Gunung Jiwa Pedang Langit. Pada saat ini, Long Chen tidak tahu apa-apa. Dia masih tenggelam dalam momen terakhir pembalikan waktu. Setelah mencoba berkali-kali, dia yakin bahwa dia hanya tinggal sedikit lagi menuju kesuksesan. Yang tidak dimilikinya adalah momen pencerahan yang akan memungkinkannya menembus selaput terakhir. Padahal sebenarnya hanya tersisa sekitar 10 hari. Jika dia masih tidak berhasil dalam 10 hari, dia pasti akan berada dalam posisi yang sangat pasif. Dia bahkan mungkin tidak dapat mengalahkan Wang Chen. Jika Wang Chen tidak dapat menghadapinya, dia pasti tidak akan memiliki kesempatan kali ini. Bahkan jika dia menjadi lebih kuat di masa depan, dia hanya akan mampu menghadapi Kaisar Agung Jiwa Pedang yang tidak mengenalnya. Rasa sakit seperti itu pasti akan membuatnya berharap mati saja. Bekerja keras dan berbudaya. Pembalikan waktu. Kata-kata inilah yang memenuhi pikiran Long Chen. Dia seperti bintang yang terfragmentasi, mengembara secara spiritual di sungai bintang yang terfragmentasi dan hanyut bersama bintang-bintang. Kecemasan dan keinginan sedang menyiksanya saat ini. Pada saat ini, Long Chen merasakan krisis yang fatal. Krisis ini datang terlalu cepat, begitu cepat hingga tak terbayangkan. Ia baru saja terbangun dari kondisi kultivasinya dan baru saja melindungi dirinya sendiri ketika bayangan pedang hitam yang tak terhitung jumlahnya melesat melewatinya. Namun, bayangan itu kembali dalam sekejap dan membentuk ruang bulat dengan diameter ribuan meter, menguncinya di dalam. Penjara Iblis Berpedang. Penjara Iblis Pedang ini agak mirip dengan teknik bertarung yang disebut Penjara Pedang Taibai yang pernah dilakukan Long Chen dahulu kala. Itu juga merupakan sangkar yang terbuat dari Ki Pedang, tetapi kekuatan dan fondasi teknik ini sangat berbeda. Penjara Pedang Taibai murni merupakan kombinasi dari Ki Pedang, sementara Penjara Iblis Pedang ini mengandung jalan surga yang telah dipahami pengguna. Kekuatan jalan surga adalah yang paling alami dan harmonis. Pada saat ini, ia membentuk formasi ketat yang membuat seluruh Penjara Iblis Pedang sangat stabil, membuat benteng yang terbuat dari Ki Pedang hitam ini sangat kokoh. Pada dasarnya, siapapun yang terperangkap di dalamnya tidak akan pernah bisa keluar. Inilah Penjara Iblis di Pedang yang membawa krisis fatal bagi Long Chen. Di Penjara Pedang Iblis ini, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan kecepatan tinggi. Cahaya pedang yang tajam melesat keluar di ruang Penjara Pedang Iblis, membuat tubuh Long Chen merasakan sakit yang tumpul. Di permukaan Penjara Iblis di Pedang, sebuah formasi bulat bersinar dengan riak padat yang tak terhitung jumlahnya. Sejujurnya, Long Chen tercengang oleh kejadian yang tiba-tiba terjadi. Dia sangat berhati-hati, berpikir bahwa dia telah melakukan segalanya dengan sempurna. Namun, dia tidak menyangka akan ada ahli sekuat itu yang tiba-tiba menyerangnya. Sebelum dia bisa melihat penguasa Penjara Pedang Iblis, Long Chen hanya bisa mempertahankan ketenangannya. Dia melihat sekeliling dengan dingin, tetapi pada kenyataannya, dia sudah membuat persiapan. Pada saat ini, permukaan Penjara Iblis di Pedang beriak. Dua pemuda yang tampak seumuran datang dari luar dan berdiri di depan penglihatan Long Chen. Mereka adalah dua orang yang harus dikalahkan Long Chen apapun yang terjadi. Pewaris Senaga Iblis Pemurni Kekosongan, Tunangan Nominal Lingki, Wang Chen. Dan salah satu dari empat Master Pedang Agung, Ayah Lingki, Master Pedang Lingwu. Kemunculan kedua orang ini membuat Long Chen tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. 1572. Enam pasang mata saling menatap. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa dia telah kehilangan inisiatif sepenuhnya. Ini karena pihak lain telah berencana untuk memenjarakan Long Chen di ruang tertutup ini pada saat pertama yang memungkinkan. Dengan cara ini, apapun yang terjadi pada Long Chen di ruang ini, tidak seorang pun di luar akan mengetahuinya. Jika Long Chen membuat keributan besar dan ditemukan oleh orang luar, mereka akan tahu bahwa Long Chen adalah Kaisar Bela diri suci. Maka, Master Pedang Lingwu sama sekali tidak akan membunuhnya. Namun, jika Long Chen disegel, tidak akan ada yang tahu bahwa dia ada di Istana Kaisar Roh Pedang. Jika Master Pedang Lingwu diam-diam membunuhnya, siapa yang akan tahu bahwa Long Chen mati di tangannya? Dapat dikatakan bahwa di bawah rencana ketat pihak lain, Long Chen akan dibantai. Bahaya sekali. Sudah lama sejak Long Chen merasakan bahwa hidupnya tidak berada di tangannya sendiri. Menghadapi dua musuh yang ditakdirkan ini, detak jantung Long Chen bertambah cepat. Semua darah di tubuhnya tampak bangkit dan mendidih. Organ-organ internal yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya bergejolak hebat seperti naga dewa. Melihat Long Chen, mata Master Pedang Lingwu memancarkan cahaya pedang yang kuat seperti dewa. Tubuh Wang Chen memiliki kinaga yang aneh namun luas. Dalam hal pencegahan, dia tidak jauh lebih lemah dari Master Pedang Lingwu. Ketika musuh bertemu, mata mereka sangat merah. Ketiganya saling menatap dan tidak berbicara selama beberapa saat, tetapi kedua belah pihak terus memperhatikan gerakan masing-masing. Master Pedang Lingwu berkata tanpa ekspresi, Setahun yang lalu, kamu dilindungi oleh Master Istana Naga Iblis dan aku tidak bisa membunuhmu. Kupikir aku tidak akan mampu menghadapi lalat menyebalkan sepertimu dengan perlindungan Istana Kaisar Bela diri sejati, tetapi aku tidak menyangka kamu akan jatuh ke dalam perangkapku. Kalau begitu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Long Chen tahu bahwa Master Pedang Lingwu tidak memiliki kesan baik sedikitpun terhadapnya. Dia setia pada instruksi dan perintah Kaisar Agung Roh Pedang. Reinkarnasi Kaisar Agung Roh Pedang, Lingki, dan Wang Chen diatur olehnya, dan Master Pedang Lingwu adalah pelaksana yang setia. Namun, Long Chen memang orang yang datang entah dari mana. Di matanya, dia hanyalah seekor lalat yang menyebalkan. Demi menghindari penundaan yang tidak perlu, semangat Juang Wang Chen pun melonjak. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Tuan, saya ceroboh dan kalah darinya setahun yang lalu. Hari ini adalah satu-satunya kesempatan saya. Tolong izinkan saya bertarung dengannya. Biarkan aku mengambil nyawanya. Orang ini masih belum berubah sama sekali. Mungkin bisa dikatakan bahwa dia telah menjadi lebih vulgar, dan telah benar-benar kehilangan keanggunannya. Di kota kekacauan Primal Sembilan Bintang, dia masih seorang pria sejati, tetapi setelah kalah dari Long Chen, dia menjadi histeris, penuh kebencian, dan dangkal. Perubahan yang begitu besar, mungkin hubungan intim antara Long Chen dan Lingki yang membawanya. Sejujurnya, dia mencintai Lingki. Namun, saat ia menyadari bahwa hati Lingxi sepenuhnya tertuju pada Long Chen, dan bahwa ia bahkan rela menjadi musuh semua orang demi Long Chen, hatinya hancur, dan ia menjadi cemburu. Ia kehilangan ketenangannya dan menjadi gila. Ini juga alasan mengapa dia mengatakan di depan umum bahwa Lingki sangat mencintainya. Itu hanya untuk memuaskan kesombongannya. Karena itu, bagaimana mungkin dia tidak membenci Long Chen? Namun, cinta adalah sesuatu yang hanya bisa disetujui oleh dua orang. Wang Chen, dalam analisis akhir, hanyalah pihak ketiga yang buruk. Dia bahkan mengepalkan tinjunya, menunggu saat ini untuk mencabik-cabik Long Chen. Melihat mata merah darah Wang Chen, Master Pedang Linggu menggelengkan kepalanya dan berkata, buang-buang waktu saja bagimu untuk bertarung dengannya. Penjara iblis di pedang akan menarik perhatian. Aku akan melakukannya dengan cepat. Setelah mengatakan itu, dia mendorong Wang Chen ke belakang. Dia tidak ingin peduli dengan kengganan Wang Chen. Master Pedang Linggu benar. Memikirkan hal ini, Wang Chen hanya bisa menerima nasibnya. Namun, melihat Long Chen tewas di tangan Master Pedang Linggu, dia juga sangat senang. Master Pedang Linggu akan menghadapinya secara pribadi. Long Chen menyipitkan matanya. Dia butuh cara untuk menyelamatkan dirinya. Sementara Master Pedang Linggu berbicara, Long Chen berpikir keras. Pilar penjara iblis emas memiliki kekuatan untuk menghancurkan segel. Tampaknya dia hanya memiliki satu kesempatan untuk melihat apakah dia dapat menghancurkan penjara iblis ini di dalam pedang. Hanya ada satu kesempatan. Master Pedang Linggu tidak akan pernah memberinya kesempatan kedua. Pada saat ini, Master Pedang Linggu mengeluarkan pedang kristal biru. Ini adalah bagian dari Pedang Pemurnian Bima Sakti, yang disebut Pedang Bima Sakti. Pedang itu tampak seperti Bima Sakti yang berkilauan di langit berbintang. Pedang itu sangat indah, tetapi penuh dengan niat membunuh. Pedang Pembunuh Dewa muncul di tangan Long Chen. Itu adalah artefak dao dengan empat pola dao. Dibandingkan dengan Pedang Pemurni Bima Sakti dengan delapan pola dao, itu sebenarnya sangat menyedihkan. Master Pedang Linggu mengangkat Pedang Bima Sakti dan menatap Long Chen dengan mata dinginnya. Dia berkata, Sebelum kau mati, aku akan memberimu kesempatan untuk mengucapkan kata-kata terakhirmu. Long Chen tertawa. Dia bisa kalah dalam hal apapun kecuali harga diri. Karena itu, dia berkata dengan nada sarkastik, Menurutku, orang yang mengabaikan nyawa putrinya sendiri hanya untuk menyelesaikan misi adalah binatang paling hina di dunia. Kata-kata ini membuat telinga Master Pedang Linggu memerah. Bukan karena dia malu, tetapi karena dia marah. Perkataan Long Chen bagaikan pedang tajam yang menusuk bagian terlembut hatinya. Apa yang paling ia takutkan adalah orang lain membicarakan dirinya seperti ini. Kamu bisa terlahir kembali sekarang. Suara Master Pedang Linggu terdengar dingin. Setelah berkata demikian, dia mengayunkan pedangnya dengan santai. Dengan levelnya saat ini dan artefak Dao dengan delapan pola Dao, ayunan pedangnya yang biasa saja sudah mengguncang bumi dan cukup kuat untuk membelah gunung dan membelah lautan. Pedang Kibima Sakti yang seperti kristal biru melesat keluar dari tangannya. Dengan kecepatan dan kekuatan yang tak terhentikan, pedang itu langsung menyerang Long Chen. Sebuah gerakan biasa merupakan kekuatan penuh seorang kultifator alam kesengsaraan nirvana. Sebuah gerakan mematikan datang begitu saja. Long Chen harus mengakui bahwa Master Pedang Linggu sangat kuat. Bahkan saat ini, dia membunuh Long Chen semudah membunuh anak ayam. Kekuatan Master Pedang Linggu serupa dengan Yefutu. Pada saat kritis hidup dan mati, jantung Long Chen melonjak dan darahnya terbakar seperti api. Seni Pembunuh Dewa Pedang Kibima Sakti ini memaksa Long Chen untuk menggunakan kartu trufnya pada saat pertama yang memungkinkan. Kemunculan Master Pedang Linggu terlalu mengejutkan. Hingga saat ini, dia masih belum tahu bagaimana dia membocorkan keberadaannya. Namun, dia dapat menebak secara kasar bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada Lingqiao. Seni tanpa kata. Dia mengayunkan pedangnya secara horizontal. Meskipun Pedang Pembunuh Dewa hanya memiliki empat pola dao, ia menolak untuk tunduk. Saat Long Chen mengeksekusinya, 81 garis pedang pembantaian dan pedang ki yang berwarna abu-abu berevolusi menjadi kata kuno. Ini adalah kata yang paling menawan di antara kata-kata kuno. 81 garis pedang ki membentuk penjara pedang dan berbenturan dengan pedang ki bima sakti yang sangat kuat yang menghancurkan semua yang ada di jalannya. Berdengung. Berdengung. Seluruh penjara pedang iblis benar-benar mulai bergetar. Long Chen tidak berani menghancurkan penjara pedang secara langsung. Jelas bahwa Master Pedang Linggu pasti akan menghentikannya. Karena itu, dia masih bertahan. Di bawah guncangan penjara pedang, Long Chen menggunakan seni tanpa kata untuk memblokir ki pedang bima sakti milik Master Pedang Linggu. Wang Chen, yang sedang menonton dari samping, langsung memperlihatkan ekspresi ngeri. Bagaimanapun, pedang ki bima sakti diluncurkan oleh Master Pedang Linggu dengan instrumen tau dengan delapan pola tau. Meskipun itu hanya serangan biasa, bahkan Wang Chen sendiri mungkin tidak dapat memblokirnya. Namun, Long Chen tampaknya cukup santai. Master Pedang Linggu berhenti dan menatap Long Chen dengan penuh penghargaan untuk pertama kalinya. Ia berkata, Anak muda, kamu memang berbakat. Prinsip pedang ini membentuk sebuah kata kuno. Seharusnya, tanpa kata. Jika aku menggunakan ilmu pedang ini, aku akan mampu mengerahkan kekuatan seratus kali lebih banyak. Kau telah menyianyiakannya. Saat dia mengatakan ini, pedang panjang lain yang tampak seperti permata merah muncul di tangannya yang lain. Pemurnian Pedang Bima Sakti telah selesai. Dia telah menggunakan senjata dao tingkat tinggi untuk menghadapi Long Chen. Jelas, dia bertekad untuk membunuh Long Chen. Setelah memuji Long Chen, dia tidak berhenti sama sekali. Dengan sikap dingin, dia menebas dengan kedua pedangnya. Pedang Ki Bima Sakti yang sama dan pedang Ki Merah lainnya membentuk salib. Salib itu berputar dengan cepat, membentuk bila pedang biru dan merah yang melesat keluar. Kekuatannya setidaknya dua kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Jika seni tanpa kata adalah batas kemampuan Long Chen, pedang Master Pedang Lingwu pasti dapat membunuh Long Chen. Long Chen menutup matanya. Inilah momen yang paling krusial. Jika dia tidak berhasil kali ini, ada kemungkinan dia akan mati di sini. Master Pedang Bela diri spiritual telah mendirikan penjara pedang iblis untuk membunuhnya. Hati yang begitu kejam. Mata Long Chen benar-benar merah padam. Sebenarnya, dia masih kagum pada Master Pedang Lingwu. Bagaimanapun, dia adalah ayah kandung Lingki. Namun saat ini, ketika Master Pedang Lingwu melakukan pemurnian Pedang Bima Sakti, pilar penjara iblis emas di Kerajaan Dewa Long Chen tiba-tiba bergetar. Kemudian, total 10 pilar penjara iblis emas menghilang dari Kerajaan Dewa. 10 pilar penjara iblis emas raksasa tiba-tiba muncul di samping Long Chen. Pilar-pilar itu berputar dengan hebat. Di bawah kendali Long Chen, pilar-pilar itu berubah dengan cepat. Dalam waktu singkat, pilar-pilar itu membentuk pilar penjara iblis emas di tangan Long Chen yang dipenuhi dengan susunan dan rune. 10 pilar penjara iblis emas yang disatukan memiliki kekuatan mengejutkan yang tak tertandingi. Aura liar itu meledak dengan hebat, menyebabkan aura Long Chen meningkat hingga ekstrim. Dia merasa bahwa di bawah pengaruh pilar penjara iblis emas, kekuatannya berkembang dengan kecepatan yang mengerikan. Itu langsung menekan tubuh fisiknya. Pada saat ini, pemurnian Pedang Bima Sakti turun. Keduanya adalah senjata dao dengan delapan pola dao. Pilar-pilar penjara iblis emas tampak terprovokasi. 10 naga emas bercakar 5 itu terjerat dengan pilar-pilar penjara iblis emas milik Long Chen. Mereka mengangkat kepala mereka yang bangga dan meraung ke arah pemurnian Pedang Bima Sakti. 9 naga melahap surga Long Chen menggertakkan giginya, dengan kekuatan yang meledak-ledak, dia mengumpulkan semua kekuatan nirwana dalam tubuhnya pada satu titik, lalu meledak dengan suara keras, kekuatan yang menggetarkan menyebar, dan kekuatan emas yang menyapu menghantam Pedang Pemurni Bima Sakti. Tepat saat mereka hendak beradu, Long Chen tiba-tiba mengubah lintasannya. Dia membiarkan kekuatan pilar penjara iblis emas langsung mengenai penjara pedang. Adapun pemurnian Pedang Bima Sakti, tidak dapat dihindari bahwa itu akan menyerangnya. Pada saat ini, Long Chen hanya bisa dengan cepat menuangkan semua kekuatan pilar penjara iblis emas ke penjara pedang. Kemudian, dia menarik kembali pilar penjara iblis emas dan menggunakan kekuatan terbesar untuk memblokir tubuhnya. 1573 Inilah satu-satunya kesempatan Long Chen. Kolom penjara iblis emas bertabrakan dengan aura pedang hitam dari penjara iblis di pedang. Berat gabungan dari 10 pilar penakluk iblis emas lebih dari sekadar pegunungan. Harta dao yang begitu berat, ditambah dengan fakta bahwa Long Chen telah menghabiskan seluruh kekuatannya. Kekuatan gerakan ini, dengan momentum tiraninya, langsung melampaui harapan Master Pedang Lingwu. Ia menerobos penjara iblis di pedang. Penjara iblis di pedang bergetar hebat. Jumlah kekuatan yang dapat ditahannya telah mencapai batasnya. Ketika batasnya ditembus, struktur yang awalnya sempurna itu langsung berubah menjadi ledakan besar. Seluruh penjara iblis di pedang runtuh dengan hebat. Tanpa diragukan lagi, Long Chen telah berhasil. Penjara iblis di pedang hancur. Hanya suaranya saja telah menyebabkan seluruh sungai bintang hancur berguncang hebat. Bintang hancur di sekitarnya semuanya terhempas oleh gelombang kejut, menciptakan situasi yang kacau. Mungkin setengah dari orang-orang di gunung jiwa pedang surgawi telah mendengar getarannya. Namun demikian, Long Chen tidak menghalangi aura pedang pemurnian jiwa galaksi. Sebaliknya, ia menerobos penjara iblis dalam pedang. Hal ini menyebabkan aura pedang pemurnian jiwa galaksi tiba di depannya tanpa perlawanan apapun. Dalam keadaan seperti itu, Long Chen hanya bisa menggunakan kolom penjara iblis emas untuk melawan. Tubuh fisiknya dan kolom penjara iblis emas membentuk lapisan pertahanan ganda. Pada saat itu, pedang pemurnian jiwa galaksi menembus pilar penjara iblis emas dengan aura pedangnya yang kuat. Pedang itu mengeluarkan suara jeritan yang menusuk telinga. Long Chen merasakan gelombang kejut yang mengerikan. Kemudian, aura pedang yang hancur menembus perlindungan pilar penjara iblis emas. Long Chen berteriak marah. Semua sisik naga berwarna merah darah di tubuhnya muncul. Kekuatan pertahanan sisik naga ini tak tertandingi sebelumnya. Setelah kolom penakluk iblis emas menyatu ke dalamnya, kekuatan pertahanan mereka bahkan lebih mengerikan. Akan tetapi meski begitu, serangan frontal dari master pedang dengan harta karun dao berpola delapan dao tidaklah mudah untuk ditahan. Yang paling banyak, kolom penjara iblis emas yang tidak dalam kondisi sempurna mulai mundur. Kekuatan Long Chen yang tersisa tidak lagi cukup untuk menahan serangan sekuat itu. Pedang Dewa Pemurnian Sungai Langit menerobos pertahanan terakhirnya dan menusuk ke arah leher Long Chen. Pada saat itu, Long Chen merasa waktu telah melambat. Dia hanya bisa menyaksikan pedangki dua warna yang tajam menusuk ke arah lehernya dari bidang penglihatannya. Di matanya, pedangki terbang dengan kecepatan yang sangat lambat. Namun, meskipun lawannya lambat, Long Chen tidak dapat melawan sama sekali, karena ia menemukan bahwa kecepatan reaksi tubuhnya bahkan lebih lambat. Krisis kematian menimpa mereka begitu saja. Perasaan itu benar-benar mengerikan dan menegangkan. Dia hanya bisa menyaksikan aura pedang dengan daya mematikan yang mencengangkan itu tumbuh jauh lebih besar di matanya. Jari Alam Semesta Ekstrim Waktu Terhenti Long Chen menggunakan time stand, tetapi itu hanya memberinya sedikit waktu untuk bereaksi. Pedangki lawan sebenarnya sangat cepat dan memiliki kekuatan tak terbatas. Dalam sekejap, itu mematahkan jari semesta ekstrim Long Chen. Bagaimanapun, kekuatan Long Chen saat ini sebenarnya sangat menyedihkan bagi Master Pedang Lingwu. Mencari kematian Terhadap perilaku berisiko Long Chen, Master Pedang Lingwu mengucapkan dua kata ini dengan nada meremehkan. Sejujurnya, dengan apa yang dikatakan Long Chen, dia memang memiliki kesempatan untuk melarikan diri, tetapi kemungkinan kematiannya lebih tinggi. Tentu saja, jika dia tidak membuat pilihan ini, dia pasti akan mati di penjara Pedang Iblis Master Pedang Lingwu. Sebenarnya, Wang Chen terkejut dengan tindakan Long Chen tadi. Namun, ketika dia melihat bahwa Long Chen akan mati, senyum mengejek muncul di wajahnya. Saat ini, orang ini benar-benar berpikir dia bisa melarikan diri. Itu adalah momen hidup dan mati. Di persimpangan antara kematian dan keputusasaan, hati Long Chen sangat ingin bertahan hidup. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Jika dia meninggal di sini hari ini, semuanya akan berakhir baginya. Lingqi membutuhkannya, Yang Lingqing membutuhkannya, dan mereka semua membutuhkan Long Chen untuk menyelamatkan mereka. Untuk berubah menjadi naga, Long Chen sudah sejauh ini. Pada saat kesuksesan ini, dia sama sekali tidak bisa mati seperti ini. Ada keinginan besar untuk bertahan hidup di hatinya. Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa mata Long Chen benar-benar merah. Hanya dia sendiri yang tahu siksaan macam apa yang tengah dialaminya di lubuk hatinya saat ini. Saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa mati. Itulah yang berulang kali diucapkannya pada dirinya sendiri. Hasrat untuk bertahan hidup membuat otaknya terasa seperti dialiri darah panas, membuat seluruh tubuhnya terbakar. Matanya yang merah darah menjadi sangat dingin saat ini. Walaupun dia hanya bisa menyaksikan pedangki pemurni jiwa Bima Sakti yang sangat lambat mendekatinya, dan kekuatan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya, dia tetap tidak bereaksi sama sekali. Mengenai pembalikan waktu, Long Chen menduga bahwa itu pasti membutuhkan kesempatan yang cukup. Kesempatan ini mungkin adalah ancaman kematian. Sejak terakhir kali dia berhadapan dengan mata penguasa kota kematian yang disalahkan, mungkin krisis kematian adalah titik balik untuk menerobos. Long Chen sudah merasakannya. Setiap kali dia berada di persimpangan kritis antara hidup dan mati, perasaan dan pengalaman seseorang sungguh menakjubkan. Long Chen kini telah memasuki dunia mistis ini, alam di mana pikirannya benar-benar kosong. Dia bernapas dengan berat. Pada saat ini, pedangki pemurni jiwa Bima Sakti menembus leher Long Chen. Kekuatan ledakan itu benar-benar memisahkan kepala Long Chen dari tubuhnya. Darah muncrat keluar. Melihat pemandangan ini, Master Pedang Lingwu dan Wang Chen merasa lega. Masalah besar, Long Chen akhirnya mati karena kesombongannya. Pada saat ini, badai penjara iblis di pedang baru saja berlalu. Master Pedang Lingwu buru-buru berkata, setelah terkena pedangki pemurni jiwa Bima Sakti milikku, vitalitasnya telah hancur total oleh kekuatan air dan api. Cepatlah dan tangani kejadian itu. Wang Chen berkata dengan gembira, ya, guru. Long Chen akhirnya meninggal. Akhirnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lingqi juga bisa menyerah. Perasaan gembira yang luar biasa menyelimuti dirinya. Wang Chen hendak mengambil tindakan, tetapi Master Pedang Lingwu tiba-tiba menghentikannya. Melihat Master Pedang Lingwu tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu, Wang Chen awalnya tertegun. Dia mengikuti tatapan Master Pedang Lingwu dan melihat pemandangan yang membuatnya takut. Kepala Long Chen yang hampir terkoyak kini kembali ke tubuhnya sesuai dengan jalur semula. Darah yang beterbangan dan potongan-potongan daging kini sepenuhnya menyatu sesuai dengan jalur semula. Dalam waktu yang sangat singkat, Long Chen kembali ke penampilan sebelum dia terluka. Pada saat ini, penjara iblis di pedang telah lenyap sepenuhnya. Perasaan terlahir kembali setelah kematian. Long Chen mengulurkan tangannya dengan penuh semangat. Rasa sakit yang tajam tadi masih jelas muncul di benaknya. Namun, dia benar-benar berhasil. Pembalikan waktu ternyata seperti ini. Untuk memutar balikan waktu, seseorang harus memiliki keberanian untuk menghadapi kematian. Sungai waktu yang panjang penuh dengan krisis kematian. Tanpa keberanian untuk menghadapi kematian dan hidup kembali, seseorang tidak akan dapat memahami makna sebenarnya dari pembalikan waktu. Pedang ki dari Master Pedang Lingwu membantu Long Chen melewati rintangan terakhir. Ia hidup kembali. Meskipun perasaan kematian masih begitu menakutkan, itu hanya masalah sesaat dan segera berlalu. Dibandingkan dengan kegembiraan Long Chen, Master Pedang Lingwu dan Wang Chen hanya tercengang. Wang Chen bergumam pada dirinya sendiri. Apakah? Apakah ini monster? Tidak. Ini adalah semacam kekuatan aturan, Master Pedang Lingwu berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ketiganya saling berhadapan seperti ini. Long Chen merapikan pakaiannya dan menarik nafas dalam-dalam. Ada beberapa dendam yang tidak bisa dilupakan. Hari ini, Master Pedang Lingwu hampir membunuhnya. Awalnya aku menghormatimu sebagai Ayah Lingki, tetapi hari ini kau sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan. Master Pedang Lingwu, jika kita memiliki kesempatan untuk bertarung di masa depan, aku rasa aku akan menjadi sepertimu hari ini. Terlalu banyak kemarahan yang terkumpul di dalam hatinya. Pembalikan waktu telah mencapai tingkat lanjut, yang membuatnya lebih percaya diri pada hari berikutnya. Tentu saja, dia tidak perlu berhadapan dengan Master Pedang Lingwu. Dia hanya perlu mengalahkan Wang Chen. Mengenai aspek lainnya, Kaisar Agung Zenwu akan memutuskannya. Penjara iblis di pedang telah bubar, dan keributan di sini telah membuat banyak orang khawatir. Banyak orang bergegas ke sini. Long Chen tahu bahwa ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk melarikan diri. Memanfaatkan fakta bahwa pihak lain masih dalam keadaan shock, Long Chen dengan tegas memilih untuk melarikan diri. Ini adalah hal yang paling penting. Ingin melarikan diri? Jangan meremehkanku. Tatapan mata Master Pedang Lingwu dingin. Dia masih tenggelam dalam penampilan Long Chen yang menantang surga. Ketika dia tiba-tiba melihat Long Chen melarikan diri, dia juga sangat tidak mau menyerah. Jika dia membiarkan Long Chen melarikan diri seorang diri, Master Pedang macam apa dia nantinya? Bahkan jika Long Chen dapat hidup kembali dengan sekali jalan, lalu kenapa? Dua pedang Master Pedang Lingwu saling terkait dan membentuk formasi. Pedang Ki Hitam meledak dari belitan dan gesekan kedua pedang, mengejar Long Chen dengan kecepatan yang mengerikan. Dalam waktu singkat, pedang itu berevolusi menjadi ribuan bayangan pedang hitam. Dalam waktu singkat, penjara iblis mini di pedang terbentuk. Dengan kecepatan yang mengerikan, pedang itu sepenuhnya mengelilingi Long Chen. Kembali. Penjara iblis di pedang menyusut di bawah kendali Master Pedang Lingwu. Dalam sekejap mata, itu berada di bawah kendali Master Pedang Lingwu. Long Chen sangat tidak berdaya. Barulah ia menyadari bahwa dirinya terlalu tidak berpengalaman dibandingkan dengan Master Pedang Lingwu yang telah hidup selama puluhan ribu tahun. Bahkan jika pembalikan waktu dapat menyelamatkan hidupnya, ia benar-benar tidak dapat berbuat apa-apa jika Master Pedang Lingwu ingin menjebaknya. Terlebih lagi, di penjara iblis yang sempit di pedang ini, Long Chen bahkan tidak memiliki ruang untuk menggunakan kolom penjara iblis emas. Namun, dia yakin kali ini, Master Pedang Lingwu tidak akan mampu membunuhnya. Ini karena ledakan penjara iblis di pedang terlalu besar. Jika Master Pedang Lingwu membunuh Long Chen sekarang, ketika orang-orang dari Istana Kaisar bela diri sejati tiba dan menyadari bahwa mereka tidak dapat menemukan Long Chen, mereka pasti akan memulai penyelidikan. Pada saat itu, mereka pasti akan mengetahui waktu ketika penjara iblis di pedang meledak. Pada saat itu, Master Pedang Lingwu tidak akan dapat menjelaskan dirinya sendiri. Wang Chen, yang berdiri di samping, mengalami gejolak emosi. Dia segera berkata, Tuan, kami telah menangkapnya. Mari kita singkirkan dia dengan cepat. Master Pedang Lingwu menatapnya tanpa ekspresi dan berkata, taruh dia di penjara pedang pengangkat langit. Biarkan dia keluar setelah tanggal 15 Agustus. Dengan kekuatannya, dia tidak akan mampu menembus penjara pedang pengangkat langit. Mengapa kita tidak membunuhnya? Wang Chen tidak mau. Kita tidak bisa membunuhnya. 1574 Long Chen bisa mendengar percakapan mereka di penjara pedang iblis. Namun, dia memilih untuk tetap diam. Hari ini, dia akhirnya berhasil menyelamatkan hidupnya. Pada saat yang sama, dia juga memahami pembalikan waktu yang sebelumnya tidak dapat dia lakukan. Berdasarkan situasi saat ini, pembalikan waktu yang telah ia pahami menggunakan cakar naga kosmik Void lebih kuat daripada jimat naga Void. Long Chen hanya bisa membalikkan waktu untuk dirinya sendiri untuk saat ini. Ia dapat memulihkan tubuhnya ke keadaan kurang dari 30 napas. Terlebih lagi, pembalikan waktu dari jimat naga Void memiliki waktu pendinginan. Namun, Long Chen sendiri tidak memahaminya. Meskipun time reversal adalah keterampilan yang menantang surga yang membutuhkan sejumlah besar kekuatan nirvana untuk digunakan sekali, yang pada dasarnya setara dengan konsumsi formula tanpa kata dari seni pembunuh dewa, selama ia memiliki cukup persediaan, ia dapat menggunakannya beberapa kali sehari. Pengurangan kekuatan nirvana adalah aturan pembalikan waktu. Bahkan jika tubuhnya tidak pulih ke kondisi kurang dari 30 napas, kekuatan nirvananya akan dikembalikan ke kondisi itu. Dengan kemampuan ilahi pembalikan waktu, pada dasarnya sangat sulit baginya untuk dibunuh. Dia telah berhasil menggunakan formula tanpa kata dan pembalikan waktu, dan dia hanya kurang dari penyelesaian agung jalur bela diri. Namun, dia telah ditangkap oleh Master Pedang Lingwu dan akan dipenjarakan di Penjara Pedang Pengangkat Langit. Long Chen teringat bahwa dahulu kala, Lingki pernah melakukan teknik pedang yang disebut Penjara Pedang Pengangkat Langit. Dia tidak tahu seperti apa Penjara Pedang Pengangkat Langit itu, tetapi karena mereka mengatakan bahwa Long Chen tidak akan mampu menghancurkan Penjara Pedang Pengangkat Langit dengan kekuatannya dan hanya akan dibebaskan setelah hari kelima belas bulan kedelapan. Jika memang begitu, perjalanannya akan sia-sia. Namun, Long Chen tahu bahwa dia tidak boleh panik. Jika dia panik, dia pasti akan tamat. Situasi saat ini setidaknya jauh lebih baik daripada situasi sebelumnya di mana dia pasti akan mati. Master Pedang Lingwu meminta Wang Chen untuk mengendalikan Penjara Pedang Iblis. Keduanya diam-diam meninggalkan Sungai Bintang Patah dan tiba di Lautan Pedang. Pintu masuk Penjara Pedang Pengangkat Langit berada di salah satu sudut Triliun Swat Siarai. Penjara Pedang Pengangkat Langit adalah tempat Istana Kaisar Roh Pedang memenjarakan para tahanan. Di dalam penjara itu ada miniatur mata susunan Triliun Swat Siarai. Di dalam mata susunan itu, ada adegan Triliun Swat Siarai mengamuk. 10.000 pedang akan berterbangan dan niat pedang akan mendatangkan malapetaka. Orang-orang biasa yang dipenjara di sini akan mati setelah beberapa hari ditusuk oleh 10.000 pedang. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup yang hampir tidak dapat bertahan hidup. Namun, mereka masih harus menahan serangan 10.000 pedang sepanjang hari. Itu sangat sulit, dan banyak orang bahkan meninggal karena kelelahan. Master Pedang Lingwu berjalan di depan. Wang Chen menatap penjara iblis di pedang di tangannya dengan ekspresi rumit. Long Chen, lama tak berjumpa. Kamu sudah bersumpah saat itu, tapi kamu tidak menyangka hal ini akan terjadi setahun kemudian, kan? Long Chen tidak peduli dengan orang yang mabuk kesuksesan ini. Wang Chen berkata, jangan khawatir. Aku akan membawa kebahagiaan bagi Lingki. Aku akan membuatnya melupakanmu. Aku akan seratus kali lebih baik darimu. Kau hanyalah seekor cacing yang menyedihkan. Jadi bagaimana jika kau bisa memanjat lebih tinggi? Takdir telah mengatur hidupmu. Kau pantas mati. Adapun aku, kau lihat, aku juga telah diatur dengan baik. Namun, takdir telah berbaik hati kepadaku. Aku telah memperoleh esensi darah naga iblis dari alam pemurnian void dan kecantikan seperti itu. Aku tahu kau iri padaku. Kau sangat pintar. Kau berhasil melarikan diri hari ini. Aku tahu kau sangat ingin melawanku. Jangan khawatir. Setelah hari kelima belas bulan ke delapan, aku akan melepaskanmu. Saat itu, aku akan memberimu kesempatan yang adil untuk bertarung. Namun, Little Si sudah akan menjadi istriku saat itu. Long Chen menekan kemarahan di hatinya. Tidak ada gunanya bertengkar dengannya. Baginya, yang lebih penting adalah memikirkan cara melarikan diri. Jika dia bisa selamat dari Master Pedang Lingwu, dia mungkin punya cara untuk melarikan diri. Melihat Long Chen tidak menanggapinya, Wang Chen menjadi sedikit marah dan berkata, Aku tahu kamu takut sekarang. Jangan khawatir. Aku akan memberitahu Little Si tentang pemenjaraanmu dan membuatnya menyerah padamu sepenuhnya. Long Chen tidak tahan lagi. Orang ini menjadi semakin hina. Kalau saja penjara iblis di pedang tidak terlalu kuat, Long Chen pasti sudah menghajar orang ini sampai mati. Master Pedang Lingwu mencegah Long Chen melarikan diri. Pedang ki hitam dari penjara iblis di pedang pada dasarnya menempel di tubuh Long Chen. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk meregangkan tubuhnya. Dia bahkan tidak dapat menggunakan diagram formasi penjara darah kuno. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk penjara pedang peninggi langit. Para tahanan di penjara pedang pengangkat langit lebih penting. Mereka pada dasarnya berada di bawah kendali empat ahli pedang agung. Hanya empat ahli pedang agung dan beberapa eselon atas yang memiliki metode untuk membuka penjara pedang pengangkat langit. Long Chen tidak punya pilihan selain membiarkan pihak lain melemparkannya ke jurang. Ketika mereka memasuki penjara pedang pengangkat langit, Master Pedang Lingwu menyingkirkan penjara iblis di pedang dan segera menutup pintu masuk. Pada saat ini, Master Pedang Lingwu dan Wang Chen berdiri di atas panggung pedang. Ada delapan pedang batu besar di sekitar panggung pedang. Delapan pedang batu itu terjerat dengan rantai besi tua. Ini adalah pintu masuk ke penjara pedang pengangkat langit. Wang Chen dalam suasana hati yang baik setelah ia memasukkan Lingqiao dan Long Chen dalam sehari. Kekhawatirannya sebelumnya kini telah sirna. Meskipun kita telah memenjarakan Long Chen, kita tetap tidak boleh bermalas-malasan di hari kelima belas bulan ke-delapan. Long Chen memiliki terlalu banyak koneksi. Dia adalah kaisar kekaisaran dari alam bela diri suci, dan dia juga memiliki hubungan dengan pangeran kekaisaran dari alam kekaisaran tandus. Masih ada sepuluh hari lagi. Kamu dapat membuat lebih banyak persiapan terlebih dahulu, Master Pedang Lingwu memberi instruksi. Wang Chen mengangguk senang. Kehidupannya yang indah ada di depannya. Master Pedang Lingwu memandang kekejauhan dan berkata lembut, dilihat dari waktunya, para tamu seharusnya segera tiba. Begitu Master Pedang Lingwu selesai berbicara, seseorang datang melapor. Master Pedang, tiga marsial honorable dari Istana Kaisar Beladiri Sejati telah tiba bersama banyak ahli. Tiga Master Pedang lainnya sudah menunggu mereka di dua belas pedang. Apakah Master Pedang akan datang? Master Pedang Lingwu mencibir ketika mendengar berita itu. Mereka datang di waktu yang tepat. Aku tinggal selangkah lagi. Aku harus menyambut kedatangan tiga marsial honorable. Bagaimanapun, Istana Kaisar Beladiri Sejati telah menjadi sekutu Istana Kaisar Roh Pedangku selama jutaan tahun. Orang-orang dari Istana Kaisar Beladiri Sejati telah tiba pada saat ini. Masih ada sepuluh hari lagi. Yang lainnya akan tiba satu demi satu. Wang Chen sangat gembira. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada Master Pedang Lingwu. Ia akan menjadi pengantin pria dalam sepuluh hari. Masih banyak hal yang perlu ia lakukan. Master Pedang Lingwu pergi ke dua belas pedang untuk menyambut tiga orang terhormat Beladiri. Dua belas pedang merupakan salah satu istana agung dari Istana Dewa Pedang. Istana itu dipenuhi dengan kiabadi yang padat. Ada total dua belas pavilion raksasa di dua belas pedang. Itu adalah tempat tinggal sementara dari dua belas golongan di tiga wilayah, sembilan dunia, dan tempat Istana Kaisar Roh Pedang menerima tamu. Setelah setengah tahun beristirahat, dua belas pedang tampak megah dan megah. Bunga-bunga dan pohon-pohon semuanya langka dan berharga. Aroma bunga dan buah-buahan memenuhi udara. Itu seperti Istana Abadi. Untuk hari ini, Istana Kaisar Roh Pedang telah mendidik banyak murid muda untuk melayani para tamu. Tentu saja, halaman terbesar di dua belas pedang adalah tempat empat master pedang dari Istana Kaisar Roh Pedang menerima tamu. Sebelas pedang lainnya adalah tempat para tamu menginap. Pada saat ini, tiga marsial honorable telah memimpin para ahli Istana Kaisar Beladiri Sejati ke Ibu Kota Pedang Pusat. Para ahli lainnya telah dibawa ke Ibu Kota Pedang Beladiri Sejati oleh para pelayan. Keempat master pedang berada di Ibu Kota Pedang Pusat untuk menyambut tiga marsial honorable. Tiga marsial honorable dan empat swat master adalah teman lama, yang telah saling kenal selama bertahun-tahun. Mereka saling bertukar salam untuk waktu yang lama. Wen Renzi, Lin Junyao, dan Ye Futu duduk di satu sisi sementara keempat master pedang duduk di sisi lainnya. Mereka minum dan bersenang-senang. Tatapan mata Wen Renzi dan Lin Junyao menyapu wajah keempat master pedang saat mereka mengobrol dengan gembira. Long Chen tidak datang mencari mereka sejak mereka tiba. Tidak ada berita dari Istana Kaisar Roh Pedang. Mungkinkah sesuatu telah terjadi? Atau apakah Long Chen masih bersembunyi? Master pedang lingwu mencibir dalam hati, tetapi dia berkata, kalian bertiga mewakili Istana Kaisar bela diri sejati. Kalian benar-benar memberiku muka dengan datang dari jauh. Kami berempat akan minum terlebih dahulu. Di antara tiga marsial honorable, ekspresi Ye Futu dingin. Wen Renzi tidak pandai berbicara. Hanya Lin Junyao yang bisa bernegosiasi dengan mereka. Lin Junyao berkata, master pedang lingwu, Lingqiao, murid Istana Kaisar Roh Pedang yang mengundang Kaisar bela diri suci kita ke Istana Kaisar Roh Pedang. Bolehkah aku bertanya di mana Kaisar bela diri suci kita sekarang? Perkataan Lin Junyao adalah sebuah ujian. Hari pernikahan sudah sangat dekat. Bukan masalah besar bagi Long Chen untuk datang sekarang. Pertanyaan ini. Master pedang lingwu menutup mulutnya. Master pedang langit kerajaan tua lainnya bertanya dengan kaget, Kaisar bela diri suci datang ke Istana Kaisar Roh Pedang lebih dulu. Itu seharusnya tidak mungkin. Aku belum mendengar kabar tentang kunjungannya akhir-akhir ini. Master pedang langit iblis berkata, Kaisar bela diri suci adalah Long Chen, kan? Dengan kepribadiannya, ku rasa dia tidak akan berkunjung ke tempat umum. Sebaliknya, dia akan bersembunyi di Istana Kaisar Roh Pedang. Identitasnya mulia, tetapi tindakannya sungguh tidak pantas. Jika kau ingin menemukannya, kau bisa mencarinya di Istana Kaisar Roh Pedangku. Pada titik ini, keempat master pedang semuanya tampak sedikit marah. Seolah-olah mereka tidak tahu bahwa Long Chen ada di sini. Sebenarnya, Master Pedang Lingmu telah menceritakan kepada mereka apa yang telah terjadi. Ini adalah Istana Kaisar Roh Pedang. Selama keempat pendekar pedang itu bertekad dan menyangkal segalanya, Istana Kaisar bela diri sejati tidak akan bisa melakukan apapun tanpa bukti. Lagipula, mereka tidak bisa bersikap kejam di wilayah orang lain. Terlebih lagi, dua Istana Kaisar besar umat manusia selalu bersekutu. Bagaimana mereka bisa mencurigai orang lain tanpa bukti? Melihat ekspresi mereka dan mendengarkan percakapan mereka, Lin Junyao dan Wenrensi saling berpandangan, merasa agak gelisah. Keempat pendekar pedang itu tampak sangat terkejut mendengar berita kedatangan Long Chen. Lalu mengapa Long Chen belum muncul? Pada saat ini, seorang utusan datang dan mengumumkan, salam kepada empat pendekar pedang agung, tiga pendekar bela diri agung, enam raja iblis agung dari Istana Kaisar desolate, dan tujuh penguasa bela diri telah tiba di dua belas ibu kota pedang. Master Pedang Lingmu berkata, selamat datang mereka di sini. 1575 Istana Dewa Pedang, Pavilion Roh Surgawi Sejak Master Pedang Lingmu mengeluarkan perintah ketat, Lingki dan ibunya hanya bisa tinggal di sini. Namun, hari ini adalah pengecualian. Bagaimanapun, pernikahan akan berlangsung sepuluh hari lagi, dan seseorang harus memberitahu Lingsi jadwal spesifiknya. Selain itu, sebelum pernikahan, ada banyak persiapan, seperti berdandan, dan sebagainya. Semuanya harus dilakukan dengan cermat. Tetapi orang-orang yang dikirim ke sini semuanya diusir oleh Bai Yu Yun. Ketika Wang Chen tiba, dia melihat orang-orang itu keluar dari Pavilion Roh Surgawi sambil menangis. Apa yang terjadi? Suasana hati Wang Chen yang baik hancur, dan dia memarahi mereka dengan wajah cemberut. Beberapa wanita mendatanginya, dan salah satu dari mereka berkata dengan suara pelan, kami dikirim ke sini untuk membantu Nona Lingki berdandan, tapi... tapi dia tidak membutuhkan kami. Dia menyuruh kami pergi. Sebenarnya, Bai Yu Yun menyuruh mereka pergi. Wang Chen marah. Jika Lingki menyukainya dan pernikahannya, dia tidak akan pernah melakukan ini. Hanya bisa dikatakan bahwa dia masih merindukan Long Chen, tetapi Long Chen telah dipenjara di Penjara Pedang Pengangkat Langit. Sier, apakah kamu masih berpikir Long Chen akan muncul lagi? Jika kamu tahu bahwa dia telah dipenjara, ekspresi seperti apa yang akan kamu tunjukkan? Meskipun dia menang, hati Lingki masih bukan miliknya. Hal ini membuat Wang Chen marah, dan dia tidak akan pernah bisa tenang. Dia menyuruh orang-orang itu pergi, lalu berjalan menuju pavilion roh surgawi sendirian. Dia tidak bisa lebih mengenal lokasi bangunan kecil tempat Lingki tinggal. Tak lama kemudian, Wang Chen tiba. Dia berdiri di luar dengan tatapan mata yang dalam dan berkata dengan suara yang dalam, Si, R, bolehkah aku masuk? Keluar. Lingki paling membenci suara ini. Dia tahu bahwa Wang Chen telah datang, dan dia bahkan tidak ingin melihat wajahnya saat ini. Dulu, Lingki masih menghormati Wang Chen, tapi sekarang, dia langsung menyuruhnya pergi. Hal ini membuat hati Wang Chen menderita pukulan berat lagi. Kemarahan dan kegilaan di hatinya berangsur-angsur tumbuh. Di dalam gedung kecil itu, ada banyak riasan, dan Lingki saat ini sedang duduk di depan cermin rias. Bai Yu Yun telah membiarkan rambutnya yang hitam dan panjang terurai, dan cermin itu memperlihatkan kecantikan yang menggetarkan jiwa. Bibirnya merah, giginya putih, dan kulitnya lebih putih dari salju. Matanya sangat halus, dan dia tampak seperti Dewi yang telah turun ke dunia fana, murni dan alami. Bai Yu Yun memegang sisir kayu di tangannya dan menatap putrinya dengan tatapan lembut, tetapi matanya dipenuhi air mata. Sementara itu, Lingki tersenyum manis. Si, R, sudah sampai pada titik ini, jadi mengapa kamu tidak khawatir? Bai Yu Yun menghela nafas dan bertanya. Lingki tampak tenang dan berkata, Aku tahu. Aku selalu mengagumi para pengantin itu sejak aku masih kecil. Sepuluh hari lagi, pria yang akan ku nikai adalah saudara Long Chen, bukan Wang Chen. Dia pasti bekerja keras. Aku juga akan mempersiapkan diri dengan baik untuk menyambutnya dengan penampilanku yang paling cantik. Bai Yu Yun agak terkejut. Dia tidak menyangka Lingki berpikir seperti ini. Tak heran ia mengusir orang-orang itu dan memintanya untuk mendandaninya. Namun, pada saat kritis ini, Wang Chen datang pada waktu yang tidak tepat. Semua hal baik di hatinya dihancurkan oleh Wang Chen. Lingki tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria ini, yang telah banyak berubah sehingga hampir bisa dikatakan gila. Di luar pintu, suara marah Wang Chen yang tertahan terdengar. Sier, dalam sepuluh hari, kita akan menikah, dan kita bisa memulai hidup kita sendiri. Aku mencintaimu lebih dari aku mencintai diriku sendiri. Tidak bisakah kau memperlakukanku dengan adil? Mendengar ini, Lingki hanya merasa itu sangat lucu. Di dunia ini, hanya ada dua orang yang lebih mencintainya daripada dirinya sendiri. Satu adalah ibunya, dan yang lainnya adalah Long Chen. Long Chen telah mati berkali-kali untuknya, tetapi Wang Chen mengatakan ini di depannya. Kesenjangan di antara mereka semakin besar dan besar. Wang Chen juga menemukan bahwa tidak peduli apapun, di dalam hati Lingki, dia jauh lebih rendah daripada Long Chen. Dia hampir menjadi gila, tetapi demi situasi keseluruhan, dia menahan diri. Lingki menatap dirinya dicermin dengan linglung. Keindahan bunga dan bulan mekar hanya untuk satu orang. Dia perlahan-lahan menjadi berani. Dia membuka bibir merahnya dan berkata, sebaiknya kau pergi saja. Jangan ganggu sepuluh hari terakhir pertemuan antara aku dan ibuku. Dia masih berhati lembut, jadi dia tidak bisa bersikap kejam dan tidak menunjukkan muka kepada Wang Chen. Bagaimanapun, Wang Chen adalah saudara laki-lakinya yang tercinta sejak kecil. Namun, Wang Chen tidak khawatir. Ia berkata, Sier, apa yang kau bicarakan? Dalam sepuluh hari, kau akan mendapatkan kembali ingatan Kaisar Roh Pedang. Itulah dirimu yang sebenarnya. Bagaimana itu bisa dianggap sebagai sepuluh hari terakhir? Lingki sangat memahami bahwa satu-satunya orang yang benar-benar tidak menganggap serius Kaisar Roh Pedang adalah Long Chen. Bahkan ayahnya sendiri berpikir demikian. Mereka semua ingin menghapus ingatannya dan membuatnya menjadi orang lain, yang membuat Lingki membenci mereka. Bisakah kau pergi sekarang? Ada nada marah dalam suaranya. Wang Chen benar-benar tidak tahan dengan sikap dinginnya. Pikirannya menjadi kacau dan cacat. Akhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, kau menunggu Long Chen muncul, bukan? Biar ku beritahu, dia tidak akan muncul lagi, karena dia telah dijebloskan ke penjara pedang pencapai langit oleh ayahmu. Sebaiknya kamu menyerah saja. Petik 2 Setelah mengatakan itu, Wang Chen merasa sangat riang. Simpul dalam hatinya akhirnya terurai. Di dalam gedung kecil itu, Lingki tercengang. Di cermin, dia tampak tiba-tiba kehilangan semangatnya. Harapan terakhir Bai Yu Yun hancur. Dia buru-buru membuka pintu, tetapi saat itu, Wang Chen sudah menghilang. Long Chen adalah satu-satunya harapan Bai Yu Yun. Namun, dari kata-kata Wang Chen, sepertinya Long Chen telah diungkap dan dijebloskan ke penjara pedang langit oleh Master Pedang Roh Beladiri. Dan hanya tersisa 10 hari hingga tanggal 15 Agustus. Bai Yu Yun sudah kehilangan harapan. Dia menutup pintu dan kembali berdiri di belakang Lingki. Saat sisir kayu jatuh dari rambut panjang Lingki, Bai Yu Yun berkata dengan air mata di matanya, bahkan dia pun telah gagal. Putriku sayang, apakah aku benar-benar akan kehilanganmu selamanya? Dia pikir Lingki juga akan menyerah. Namun, setelah mendengar berita ini, Lingki hanya terkejut sesaat. Dia mengambil sisir kayu dari buku Bai Yu Yun dan menyisir rambut panjangnya di depan cermin. Wajahnya masih setenang sebelumnya. Si kecil, apakah kamu tidak ingin menyerah? Kita sudah gagal. Kata Bai Yu Yun dengan sangat sedih. Di bawah tekanan kejam ini, mereka tidak punya jalan lain. 10 hari kemudian, Lingxi seolah-olah akan menghilang dari dunia ini. Lingxi menarik Bai Yu Yun di depannya dan berkata dengan lembut, Ibu, ibu tidak memahaminya. Tidak peduli apapun, selama dia masih hidup, aku yakin dia pasti bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Sebelum hari itu tiba, ibu tidak boleh menyimpulkan bahwa kakak Chen sudah gagal. Dia memiliki hati yang kuat. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Aku percaya padanya. Bantu aku berdandan. Buat aku terlihat paling cantik. 10 hari kemudian, aku ingin mengumumkan di depan semua orang bahwa aku ingin menikahinya. Bai Yu Yun tercengang. Dia juga seorang wanita, tetapi dia tidak dapat memahami pria macam apa yang dapat membuat Lingxi begitu percaya pada kekuatannya, bahkan dalam keadaan seperti itu, dan mengikutinya dengan teguh hingga kematiannya. Sambil menatap dirinya di cermin, Lingxi mengucapkan kata demi kata, jika dia tidak ada lagi di sini, aku akan pergi dan menemaninya. Bukankah itu akan lebih baik? Pokoknya, aku akan mati. Mereka menyakitimu dan Chen, jadi aku tidak akan membiarkan mereka berhasil. Kaisar jiwa pedang tidak dapat dibangkitkan, dan aku tidak dapat mengikuti Wang Chen. Nada suaranya begitu tegas. Long Chen akhirnya mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak setelah penjara iblis di pedang yang menempel di tubuhnya dilepaskan. Meskipun dia tidak mau, dia tidak punya pilihan lain. Setelah terungkap, dia telah gagal dan hampir kehilangan nyawanya. Namun, pada kenyataannya, jika dia tidak dapat menerobos pembalikan waktu, Long Chen mungkin harus menemukan cara untuk menerobos krisis hidup dan mati. Satu-satunya hal yang baik adalah ia dapat memelihara roda emas nirwana. Masih ada sepuluh hari tersisa, jadi dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya untuk membuat dirinya lebih kuat. Namun, lingkungan tempat dia berada sekarang. Long Chen mendapati dirinya berada di lautan awan yang luas. Awan itu sangat tebal, sehingga sulit untuk melihat apa yang terjadi di kejauhan. Namun, setelah melarikan diri, Long Chen segera merasakan datangnya krisis. Penjara pedang-pencakar langit pasti ada hubungannya dengan pedang. Benar saja, pada saat berikutnya, sejumlah besar pedang melesat dari segala arah. Ada lebih dari seribu pedang yang menyerangnya. Sebagian besar dari mereka adalah senjata kelas dewa, jadi kekuatan penghancurnya sama-sama mengejutkan. Namun, serangan ini tidak berguna melawan Long Chen saat ini. Dengan tubuh fisiknya, bahkan jika dia berdiri di sana dan membiarkan pedang itu mengenainya, itu tidak akan menjadi masalah besar. Dengan lambayan tangannya, ribuan pedang yang menyerangnya terlempar oleh Long Chen. Mereka bahkan tidak bisa mendekatinya. Pasti ada yang terjadi. Ada orang lain di penjara pedang-pencakar langit ini. Aku harus mencari seseorang untuk memahami situasi di sini dan melihat apakah aku bisa keluar. Ini adalah hal yang paling penting. Pada saat ini, kerusakan yang disebabkan oleh pertempuran dengan Master Pedang Lingwu hampir pulih. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi seniman bela diri dengan level seperti itu, jadi itu sangat membantu Long Chen. Setelah pertempuran, langit menjadi cerah. Saat berjalan melalui lautan awan, Long Chen segera menemukan seseorang yang berusaha sekuat tenaga untuk menahan serangan ribuan pedang. Saat dia semakin dekat, dia menyadari bahwa itu adalah Ling Kiao. Aku sudah melibatkannya. Jika aku bisa keluar, aku harus membawanya keluar. Mendengar pemikiran ini, Long Chen bergegas turun. Ling Kiao berjuang keras menahan serangan ribuan pedang itu. Pedang-pedang itu masih sangat menyakitinya. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan hidup di sini. Tiba-tiba, ribuan pedang yang menyerangnya terpental. Ling Kiao berbalik dengan kaget, hanya untuk melihat sosok Long Chen. Ekspresinya langsung berubah jelek saat dia berkata dengan putus asa, bahkan kamu pun dipenjara di sini. Kali ini, si kecil. Long Chen melindunginya dan berkata, tidak ada cara lain. Kita tidak bisa berurusan dengan master pedang lingwu untuk saat ini. Oh ya, apakah ada cara untuk keluar dari penjara pedang langit ini? Ling Kiao tidak punya banyak harapan dan berkata dengan santai, penjara pedang peninggi langit adalah bagian dari formasi lautan pedang miliaran. Penghalangnya sangat kokoh, tetapi tampaknya ada bagian yang lemah. Namun, ku dengar bahwa selain empat ahli pedang dan beberapa lainnya, tidak ada orang lain yang dapat menembus bagian terlemahnya. 1576 Empat ahli pedang agung sekarang menjadi ahli terkuat di Istana Kaisar Roh Pedang. Kekuatan Long Chen saat ini sudah sangat kuat. Alasan dia dipenjara di sini adalah karena tempat dia berada terlalu kuat. Ahli pedang lingwu adalah seorang jenius langka dari generasi sebelumnya di Istana Kaisar Roh Pedang. Dia telah mempelajari dao pedang selama ribuan tahun. Meskipun Long Chen adalah seorang jenius, akan sangat sulit baginya untuk mengalahkan ahli pedang di usianya. Faktanya, di seluruh tiga domain dan sembilan dunia, kecuali Mo Xiaolang, Long Chen dan Wang Chen adalah dua orang teratas. Satu mewakili Istana Kaisar Beladiri Sejati, yang lain mewakili Istana Kaisar Roh Pedang. Pertarungan antara mereka dapat dianggap sebagai pertarungan antara dua Istana Kaisar ras manusia yang hebat. Long Chen saat ini tidak dapat menandingi kekuatan empat pendekar pedang agung. Namun, dari kata-kata Ling Xiao, Long Chen menduga bahwa ia akan mampu menembus apa yang disebut penghalang jika ia memiliki kekuatan ahli Nirvana Tribulation tahap akhir. Masih ada kesempatan. Long Chen menyadari bahwa ini adalah kesempatan penting. Ia berkata kepada Ling Xiao, jika kau tahu di mana tempatnya, bawa aku ke sana sekarang. Aku ingin mencobanya. Ling Xiao memasang ekspresi getir di wajahnya. Ku rasa tidak. Aku tahu kau tidak lagi sama seperti dulu, tetapi masih ada jalan panjang yang harus kau tempuh sebelum kau bisa menembus penghalang itu. Karena kita sudah di sini, ku rasa sebaiknya kau menyerah saja. Kali ini, Ling Xiao telah menerima pukulan berat dari Wang Chen, menyebabkan dia patah semangat. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat mata Long Chen yang dingin namun penuh tekat. Mata itu liar dan penuh dengan penghinaan. Ling Xiao tiba-tiba mengerti mengapa Long Chen jauh lebih kuat darinya. Long Chen adalah binatang agresif yang tidak akan pernah mengakui kekalahan. Namun, Ling Xiao hanyalah seekor domba. Bawa aku ke sana. Long Chen tidak membuang waktu lagi. Sekalipun tidak ada kesempatan, dia tidak akan menyerah saat ini. Dia punya terlalu banyak janji dan tanggung jawab yang berat. Bagaimana mungkin dia menyerah sekarang? Pria sejati tidak akan pernah mengaku kalah. Di bawah dorongan Long Chen, semangat juang Ling Xiao kembali menyala. Di penjara pedang pengangkat surga, tempat ribuan pedang saling bersilangan, Long Chen mengizinkan Ling Xiao untuk tinggal di kerajaan dewa miliknya. Ada dua hal terpenting di kerajaan dewa Long Chen. Salah satunya adalah patung yang lincing, dan yang lainnya adalah hati penguasa kota yang disalimi yang ditekan sembilan pilar penakluk setan emas. Kedua hal ini tidak dapat ditunjukkan kepada Ling Xiao untuk saat ini. Meskipun kerajaan ilahi itu aneh, Long Chen masih mampu mengendalikan sebagian darinya. Selain itu, ia menemukan bahwa seiring ia bertambah kuat, area yang dapat ia kendalikan pun semakin luas. Tentu saja, ini hanya terkait dengan wilayah kekuasaannya. Ini juga pertama kalinya Ling Xiao ke sini. Namun, dia tumbuh di istana dewa pedang dan memiliki pemahaman yang mendalam tentang penjara pedang pengangkat surga. Dia tahu kira-kira arah mana yang harus dia tuju. Setelah mencari sekitar setengah hari, dia akhirnya tiba di tujuannya. Di antara ribuan pedang yang melesat, tidak banyak yang mencapai tempat ini. Ini adalah tempat yang relatif damai. Meskipun pedang terbang sering datang untuk mengganggunya, serangan ini hampir tidak efektif terhadap Long Chen. Di hadapannya terbentang penghalang penjara pedang pengangkat surga. Penghalang itu berwarna putih dan tampak tak berbentuk. Kenyataannya, penghalang itu sangat kuat. Tepat saat Long Chen mendekatinya, sebuah kekuatan perlawanan yang kuat mendorongnya keluar. Bagi seseorang seperti Lingkiau, dia bahkan tidak bisa mencapai jarak 30 meter dari penghalang itu. Sudah kukatakan sebelumnya, kekuatan tolak ini sangat kuat. Jika aku berada 10 meter dari penghalang, aku akan tergencet. Hanya kau yang bisa berdiri di sini. Ini adalah titik terlemah. Jika di tempat lain, Anda bahkan tidak akan bisa mencapai jarak 20 meter. Selain itu, ada banyak harta dao berbentuk pedang yang kuat di tempat-tempat itu, kata Lingkiau dari dalam kerajaan dewa. Lingkiau berkata dari dalam kerajaan ilahi, wajahnya dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Dengan Longchen di dekatnya, dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Namun, masalahnya adalah dia dan Longchen akan terjebak di sini dan akan melewatkan pernikahan Lingki. Jauh di lubuk hatinya, Longchen masih memiliki sesuatu yang dapat diandalkan. Kaisar Agung Zenwu seharusnya belum ada di sini. Saat dia tiba, dia mungkin bisa keluar. Biar aku coba dulu. Longchen melakukan apa yang dikatakannya. Jika dia tidak mencoba, bagaimana dia tahu kalau dia bisa menembus penghalang tersebut? Mungkin pedang pembunuh dewa lebih berguna daripada kolom penjara iblis emas. Longchen mengerahkan seluruh tenaganya dan menggunakan pedang pembunuh dewa untuk mengeksekusi formula tanpa kata. 81 jaring pedang berkumpul membentuk kata kuno yang rumit. Kata itu menimbulkan badai di penjara pedang pengangkat surga. Serangan sekuat itu menghantam penghalang yang lebih lemah. Ses! Suara kain yang robek terdengar dan penghalang itu bergetar. Longchen samar-samar bisa merasakan bahwa kekuatannya dapat menghancurkan sekitar sepertiga penghalang itu. Namun, penghalang itu sangat aneh. Bagian-bagian yang rusak secara otomatis memperbaiki diri dalam sekejap. Kecuali jika Longchen dapat membuat retakan besar di penghalang itu dalam sekejap. Penghalang penjara pedang pengangkat surga seperti ini. Jika kamu tidak menghancurkan penghalang itu sekaligus, kamu tidak akan bisa menembusnya. Kamu kuat, tetapi kamu masih memiliki kekurangan. Ling Xiao menggelengkan kepalanya, merasa semakin kecewa. Melihat Longchen hendak mencoba lagi, dia buru-buru berkata, jangan, jangan. Di luar penghalang itu ada kolam pedang langit dan bumi. Disinilah Ling Xi akan menikah dan mengadakan upacara. Ketika saatnya tiba, itu juga akan menjadi tempat berkumpulnya kedua belas kekuatan. Saat ini, ada banyak orang yang sedang melakukan persiapan. Jika Anda membuat keributan besar, orang-orang di luar akan tahu. Lagipula, tidak ada gunanya mencoba lagi. Kecuali kau bisa menggunakan pedang ini untuk melipat gandakan kekuatanmu. Sebenarnya, Longchen tidak bisa. Di luar ada kolam pedang langit dan bumi. Tempat di mana upacara itu akan diadakan. Tatapan mata Longchen dingin. Tiba-tiba dia tertawa dingin dan berkata, itu juga bagus. Menghemat waktuku mencari tempat saat aku keluar. Setelah itu, ia mencari tempat di samping penghalang dan duduk bersilah. Kau akhirnya menyerah. Tanya Ling Kiao. Longchen berkata, siapa yang bilang begitu? Aku hanya ingin melipat gandakan kekuatanku, itu saja. Tujuan Longchen jelas. Begitu dia mencapai alam kesempurnaan bela diri, dia akan mampu menembus penghalang. Secara kebetulan, dia telah mencari tempat untuk mencapai alam kesempurnaan bela diri, dan Master Pedang Linggu telah memberinya tempat yang tenang. Apa yang sedang kamu coba lakukan? Ling Kiao merasa cemas. Aku masih punya waktu sembilan hari, kan? Longchen tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengajukan pertanyaan lain. Ya, jika aku tidak bisa keluar dari sini, tidak ada jalan kembali. Longchen tidak yakin apakah dia bisa melakukannya, tetapi ini adalah kesempatan terakhirnya. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Dia lebih tahu daripada Ling Kiao bahwa jika dia tidak bisa keluar dari sini dalam sembilan hari, tidak ada jalan kembali. Dia jauh lebih cemas daripada Ling Kiao. Namun, ia tidak dapat menunjukkannya. Ia bahkan berusaha sekuat tenaga untuk menahan rasa cemasnya, karena ia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa bertarung sampai mati. Dia harus berjuang untuk kesempatan terakhirnya. Roda emas nirwana perlu dipelihara. Ling Kiao, kamu telah meningkat dari puncak alam bela diri suci ke sembilan ke alam kesempurnaan bela diri. Bagaimana situasi spesifiknya? Longchen tiba-tiba bertanya. Ling Xiao bahkan lebih bingung. Sebenarnya, dia pikir Longchen sudah mencapai alam nirvana. Lagipula, dia memiliki sejumlah besar kekuatan nirvana. Mengapa kamu bertanya? Aku ingin mencoba menerobos ke alam kesempurnaan bela diri, jawab Longchen jujur. Mendengar ini, Ling Kiao mengira dia bercanda. Namun, Longchen tidak bercanda. Pada akhirnya, dia akhirnya mengakui bahwa Longchen adalah orang aneh. Namun, dia dipenuhi dengan kegembiraan karena dia melihat harapan. Terobos ke alam kesempurnaan bela diri. Di tengah sambutan hangat Istana Kaisar Roh Pedang, kekuatan terkuat di tiga domain dan sembilan alam, enam kaisar iblis dan pangeran paling terhormat dari Istana Kaisar Desolate, berjalan memasuki ibu kota Pedang Pusat. Di antara mereka, Mosya Olang berjalan di depan. Empat penguasa Pedang tidak mengundang sang pangeran. Awalnya, mereka tidak terlalu peduli dengan pangeran yang disebut-sebut ini. Dulu di kota kekacauan bintang sembilan, kekuatan Mosya Olang bahkan belum mencapai alam nirvana. Dia hanyalah iblis kecil yang abadi. Namun, hari ini, ketika mereka mengetahui bahwa Mosya Olang memiliki kekuatan nirvana yang hanya dimiliki oleh seorang kultifator alam nirvana tingkat ketiga, keempat penguasa Pedang dan tiga marsial honorable semuanya terkejut. Bagi tiga marsial honorable, Longchen sudah cukup menantang surga, tetapi Mosya Olang ini tampaknya bahkan lebih kuat. Untungnya, pangeran dari Istana Kaisar yang sunyi memiliki hubungan dekat dengan Longchen. Kalau tidak, dia akan menjadi musuh terbesar Longchen di masa depan. Selamat datang, saudara-saudari iblis dari Istana Kaisar yang sunyi. Silakan duduk, silakan duduk. Sebagai tuan rumah, keempat penguasa Pedang itu buru-buru mengundang mereka untuk duduk. Pasukan utama sudah lama tidak bertemu, jadi hari ini adalah waktu yang tepat untuk bertemu. Tatapan Longchen menyapu ketiga marsial honorable, tetapi dia tidak melihat Longchen. Ini membuatnya sedikit kecewa. Begitu dia duduk, dia bertanya, senior dari Istana Kaisar bela diri sejati, bolehkah saya bertanya di mana saudara saya, Longchen, sekarang? Lin Junyao melihat bahwa Mo Xiaolang begitu peduli dengan Longchen, dan dia semakin yakin bahwa hubungan mereka tidak biasa. Namun, keberadaan Longchen tidak diketahui, jadi dia hanya bisa berkata, Tuan Muda Kaisar tiba di Istana Kaisar Roh Pedang terlebih dahulu, dan kami telah kehilangan kontak dengannya. Saya pikir dia akan muncul dalam beberapa hari. Oh, dia tidak meragukan kata-kata dari para marsial honorable dari Istana Kaisar bela diri sejati. Pada saat ini, keempat penguasa pedang mengalihkan perhatian mereka ke Mo Xiaolang. Mata penguasa pedang linggu dipenuhi dengan permusuhan. Dia bahkan lebih waspada terhadap Mo Xiaolang karena dia memiliki hubungan yang baik dengan Longchen. Namun, sebagai seorang senior, dia harus berbasa-basi. Kamu pasti Putra Mahkota. Kamu memang pahlawan muda. Baru setahun. Apakah Putra Mahkota melewati tiga kesengsaraan Nirvana dalam setahun? Orang-orang dari Istana Kekaisaran Desolate tidak mau repot-repot menyembunyikan fakta ini. Raja Bulan Pemakan membelai jenggotnya yang panjang. Tentu saja. Putra Mahkota adalah seorang jenius super yang telah saya, Kaisar Desolate, latih sendiri. Di masa depan, dia pasti akan menjadi yang terkuat di tiga wilayah dan sembilan alam. Di antara ke-6 Kaisar Iblis, salah satu dari mereka telah dikalahkan oleh Putra Mahkota. Jika dia saja dikalahkan, kita semua tidak akan bisa menang. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Bahkan Kaisar Iblis pun tidak sebanding dengannya. Meskipun Raja Bulan Pemakan tidak menyebutkan secara spesifik siapa orangnya, namun tidak peduli siapa orangnya, selama musya olang dapat mengalahkan Kaisar Iblis, maka itu akan menjadi legenda. PS, teman-teman dari forum Baidu Dragon Blood God of War, Lunatic ingin mengatakan bahwa ini sudah gratis. Saya dengan tulus meminta semua orang untuk mendukung satu klik versi asli. Pada dasarnya, Anda tidak perlu membayar apapun untuk satu klik. Forum telah mengirimkan tautan bab. Anda hanya perlu mengklik sekali lagi dan mengirimkan satu klik kepada saya. Saya telah bekerja keras selama setahun. Tidaklah berlebihan untuk meminta satu klik dari Anda. Saya sudah memujinya. Bahkan ponsel Sony Ericsson beberapa tahun lalu dapat membuka tautan halaman web. Anda mengatakan bahwa ponsel Anda tidak dapat dibuka. Apakah ponsel Anda memiliki layar hitam putih? Menulislah dengan giat. Masih ada dua bab lagi di sore hari. Ini akhir tahun. Sudah waktunya untuk mempertanggungjawabkan tahunku. Di antara ketiga istana Kaisar, yang paling misterius dan dihormati adalah Kaisar Kehancuran. Kaisar Kehancuran muncul dan menghilang secara misterius, tetapi dalam puluhan ribu tahun terakhir, ia telah melakukan beberapa prestasi yang mengejutkan. Mosia Olang dapat dianggap sebagai keajaiban yang diciptakan oleh Kaisar Desolation. Kaisar Desolation menggunakan Mosia Olang untuk membuktikan bahwa putra Kaisar yang dibesarkannya pastilah yang terbaik di tiga wilayah Kaisar. Konon, Kaisar Desolation merupakan yang terkuat di tiga wilayah dan sembilan alam. Ekspresi tiga penguasa bela diri dan empat master pedang berubah saat mereka berseru dalam hati. Keempat master pedang agung, khususnya, telah mendengarkan instruksi Kaisar Agung Jiwa Pedang dan akan membantu Lingki membangkitkan darah Dewi Murni sehingga dia bisa menjadi seorang jenius yang tak tertandingi dan memulai jalan kultifasi dewa. Namun, pencapaian Mosia Olang saat ini tidak akan jauh dari Kaisar Agung Jiwa Pedang. Tidak peduli apapun, Kaisar Kehancuran selalu berada di depan Kaisar Bela Diri Sejati dan Kaisar Jiwa Pedang. Keempat master pedang memiliki keinginan kuat untuk membandingkan. Dalam beberapa hari, istana Kaisar Jiwa Pedang kita juga akan memiliki seorang jenius setingkat ini. Itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya, dan prestasinya pasti akan melampaui Kaisar Kehancuran. Terlebih lagi, dalam hal kebijaksanaan dan pengalaman, Kaisar kita akan jauh melampaui Mosia Olang. Sedangkan untuk Kaisar Desolation, dia mungkin tidak punya banyak waktu lagi. Empat master pedang berkata pada diri mereka sendiri. Setelah itu, tiga penguasa Bela Diri dan empat master pedang terus-menerus memuji Mosia Olang. Namun, Mosia Olang mengerutkan kening saat dia merenungkan Longchen. Tiba-tiba dia berkata, Rekan-rekan master pedang dan penguasa Bela Diri, aku sedang terburu-buru untuk menemui kakakku. Kalian mengobrol dulu, aku ingin pergi mencari kakakku. Apa tidak apa-apa. Orang-orang di istana Kaisar Desolation terbatuk beberapa kali untuk mengingatkan Mosia Olang bahwa tindakannya sangat tidak sopan. Raja Bulan Pemakan berkata, Aku masih muda dan tidak punya perasaan, mohon maafkan aku. Dia kemudian berkata kepada Mosia Olang, Apa terburu-buru. Teman manusiamu akan muncul suatu hari nanti. Jika dia tahu kamu ada di sini, dia pasti akan datang mencarimu. Mosia Olang mengangguk. Dia tidak terburu-buru. Karena tidak dapat menemukan Longchen, Mosia Olang tiba-tiba teringat bahwa Lingqi pasti berada di istana Dewa Pedang. Karena Longchen telah datang lebih dulu, maka dia pasti telah pergi mencari Lingqi terlebih dahulu. Jika dia pergi ke Lingqi, bukankah dia akan dapat menemukan Longchen? Saat dia masih dalam wujud binatang, dia telah menghabiskan banyak waktu bersama Longchen Lingqi, dan dia telah menyaksikan kepergian Lingqi dengan matanya sendiri. Ketika mereka hampir selesai memberi salam, para penguasa dunia lain dari sembilan alam lainnya juga tiba. Mosia Olang tiba-tiba berdiri dan berbicara kepada penguasa Pedang Lingwu, Senior Lingwu, saya pernah berkenalan dengan putri Anda, Lady Lingqi. Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Hari ini, bolehkah saya mengunjungi Lady Lingqi dan mengenang masa lalu? Dia mengatakan ini dengan sangat tulus, mengabaikan keberatan dari enam kaisar iblis. Mata Lin Junyao berbinar. Ia menemukan kesempatan dan buru-buru berkata, Mari kita para senior bicara. Biarkan para pangeran pergi. Bukankah Lingqi akan segera menikah? Bagaimanapun, kita telah berteman selama bertahun-tahun. Tidak masalah jika kita bertemu sekali saja. Mosia Olang sangat berterima kasih kepada Lin Junyao. Ia memanfaatkan kesempatan ini dan berbicara dengan nada tegas, sia Olang memperlakukan Lingqi seperti kakak perempuan. Lingqi juga memperlakukanku seperti adik laki-laki. Aku harap senior Lingwu dapat mengabulkan keinginan kita. Tatapan mata pedang penguasa Lingwu berubah. Mosia Olang sudah mengatakan hal ini. Jika dia masih tidak setuju, dia tidak akan menunjukkan mukanya. Sebelumnya, kenam kaisar iblis meminta Mosia Olang untuk duduk dengan patuh. Namun kali ini, Mosia Olang berdiri. Penguasa pedang Lingwu tidak memiliki kesan yang baik terhadap Mosia Olang dan Longchen. Jika mereka pergi menemui Lingqi, tidak akan ada hal baik yang terjadi. Namun, masalah kaisar roh pedang akan segera berakhir. Tidak perlu menyinggung putra mahkota istana kaisar yang sunyi. Keuntungan tidak akan menutupi kerugian. Penguasa pedang Lingwu berkata, Tentu saja. Aku akan meminta seseorang untuk membawa putra mahkota menemui putriku. Dia tidak tahu bahwa untuk membuat Lingqi menyerah, Wang Chen telah memberitahu Lingqi tentang Longchen yang dipenjara di penjara pedang pengangkat langit. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tiga penguasa bela diri, empat penguasa pedang, dan para kaisar iblis serta penguasa wilayah, Mosia Olang mengikuti petunjuk istana kaisar roh pedang dan menuju pavilion roh langit. Kakak datang lebih dulu, tapi dia tidak menampakkan diri. Apa yang sedang direncanakannya? Mosia Olang bingung. Dia selalu memperlakukan istana kaisar roh pedang sebagai musuhnya. Ini adalah tempat di mana dia dan Longchen bertarung. Dia juga tidak menyukai empat penguasa pedang. Begitu dia bertemu dengan Longchen, dia akan menghancurkan istana kaisar roh pedang. Putra mahkota, ini adalah pavilion roh langit. Orang tua yang memimpin jalan adalah seorang ahli Nirvana Tribulation tingkat tiga. Kultifasinya sama dengan Mosia Olang. Ketika dia mendengar bahwa Mosia Olang adalah seorang ahli Nirvana Tribulation tingkat tiga, dia tercengang. Hanya mereka yang berasal dari domain suci abadi yang bisa memiliki bakat seperti itu. Dikabarkan bahwa kebanyakan orang di domain suci abadi dapat mencapai alam kesengsaraan Nirvana sebelum mereka berusia seribu tahun. Beberapa di antara mereka bahkan mencapai alam kesengsaraan Nirvana sebelum mereka berusia seratus tahun. Masing-masing dari delapan belas tahap memiliki batas waktu seribu tahun. Jika mereka melewati kesengsaraan Nirvana dalam waktu seribu tahun, delapan belas tahap akan memakan waktu total delapan belas ribu tahun. Orang tua itu diperintahkan oleh penguasa pedang lingwu untuk membawa Mosia Olang ke Lingki secara pribadi. Setelah berjalan setengah lingkaran mengelilingi pavilion roh langit, mereka akhirnya tiba di kolam teratai abadi. Kamu bisa menunggu di sini. Aku akan masuk dan menemuinya, kata Mosia Olang dengan tidak sopan. Orang tua itu tidak punya pilihan selain menunggu dari jauh. Mosia Olang sangat gembira. Ia akan segera mengetahui tentang Longchen. Ia akan berbicara ketika gadis di dalam berkata, apa yang kau lakukan di sini lagi? Nada suaranya penuh dengan ketidaksabaran. Mosia Olang tahu bahwa itu adalah suara Lingki. Dia buru-buru berkata, ini aku, Mosia Olang. Lingki tidak menyangka bahwa Mosia Olang juga akan datang. Dengan statusnya sebagai murid Kaisar Ras Iblis, jika dia mendapat dukungan dari Istana Kaisar Desolate, dia juga dapat mengirim berita tentang Longchen ke Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Akan lebih baik lagi jika Kaisar Bela Diri Sejati tahu. Kembali di domen kerajaan segudang, Mosia Olang hanyalah seorang siaolang yang mengembara bersama Longchen dan Lingki. Hari ini, di bawah asuhan Kaisar Desolate, kekuatannya telah melampaui Longchen. Saat pintu terbuka, mata Lingki sedikit merah. Saudari Lingki, aku baru saja datang dari Istana Kaisar yang sunyi. Apakah kau punya kabar tentang kakak laki-lakiku? Mosia Olang langsung ke intinya. Lingki khawatir tidak ada yang bisa menolongnya. Ketika Mosia Olang datang, dia sangat ingin memberitahunya tentang berita Longchen. Itulah yang dikatakan Wangchen sendiri. Aku tidak yakin apakah itu benar atau tidak, tetapi bagaimana dia tahu bahwa Saudara Chen berada di Istana Kaisar Roh Pedang sebelum ini. Ku rasa itu kemungkinan besar benar. Choyote, kau harus membantunya. Mosia Olang mengepalkan tangannya. Kemarahan serigala tergambar jelas di wajahnya. Dia menenangkan diri dan berkata, jangan khawatir. Aku akan pergi ke Ibu Kota 12 Pedang sekarang dan meminta ayahmu untuk membebaskan kakak laki-lakiku. Lingki berkata, hati-hati. Juga, saya tidak tahu apakah itu benar, jadi. Mosia Olang berkata, aku baik-baik saja. Aku punya enam kaisar iblis untuk mendukungku. Tunggu saja kabarku. Dengan itu, dia bersiap untuk pergi dan menyelamatkan Longchen. Namun, setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat Lingksi. Dia berkata, apakah kamu bersedia mengikuti kakak laki-lakiku, tidak akan pernah meninggalkannya, dan tetap setia padanya bahkan dalam kematian. Lingki terkejut, tetapi segera menganggup dengan tegas. Matanya tampak tegas. Mosia Olang mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Baiklah, selama kamu bersedia, kakakku akan membawamu bersamanya bahkan jika dia harus menghancurkan Istana Kaisar Roh Pedang. Saya bisa menjaminnya untuknya. Dengan itu, dia mempercepat langkahnya dan meninggalkan tempat itu. Di mata Lingksi, sosok pemuda saat ini telah sepenuhnya tumpang tindih dengan serigala hitam kecil yang bijaksana dari dulu. Memiliki saudara yang begitu mendukung, Lingki merasa bahagia untuk Longchen. Dia hanya bisa berharap segalanya berjalan lancar. Saat dia berdoa, Mosia Olang segera kembali ke 12 ibu kota Pedang. Pada saat ini, sebagian besar tim dari 3 domain dan 9 dunia telah tiba. 20 orang dengan status tertinggi semuanya berkumpul di Central Sword Capital, minum sepuasnya. Sudah lama sejak 3 domain dan 9 dunia memiliki suasana yang semarak seperti ini. Keempat ahli pedang telah menyiapkan perjamuan besar, mengumpulkan banyak bahan berharga dan menggunakan buah-buahan langka serta saripati abadi untuk menyeduh anggur berkualitas. Bisa dikatakan ini adalah perjamuan tingkat tertinggi di 3 domain dan 9 dunia, dengan saripati abadi di setiap kesempatan. Perlakuan tersebut dimaksudkan untuk menyambut kalangan atas dari 3 domain dan 9 dunia. Pada saat yang paling ramai, Mosya Olang bergegas masuk dengan ekspresi tidak bersahabat. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan semua orang benar-benar bingung. Saat Mosya Olang pergi, para penguasa alam sembilan dunia, master istana naga iblis, dan semua seniman bela diri yang telah mencapai alam kesengsaraan nirvana tingkat keempat dan di atasnya pun telah hadir. Bakat tirani Mosya Olang juga menjadi topik diskusi. Semua seniman bela diri yang hadir pada dasarnya tahu bahwa di antara level mereka, ada seorang jenius lain dengan kekuatan tempur yang luar biasa, dan dia adalah Mosya Olang. Bahkan prajurit naga paling bangga di istana Kaisar Roh Pedang, Wang Chen, berada jauh dari Mosya Olang. Jenius muda yang dibina secara pribadi oleh Kaisar Desolation ini telah menjadi pusat perhatian dalam perjamuan besar ini. Berbicara tentang Mosya Olang, semua orang begitu gembira hingga mengacungkan jempol padanya. Ras iblis istana Kaisar Desolation selalu sangat bangga. Mereka tidak akan rendah hati sama sekali, jadi ke enam Kaisar Iblis tidak menyembunyikan apapun. Mereka membanggakan beberapa prestasi Mosya Olang, yang memenangkan pujian dari para ahli super lainnya. Mereka semua adalah orang-orang yang berada di puncak semua makhluk hidup. Pada saat ini, Mosya Olang bergegas masuk dengan ekspresi tidak bersahabat, dan semua orang sedikit terkejut. Enam Kaisar Iblis saling memandang, dan Kaisar Iblis Kunpeng berkata, karena kamu sudah kembali, cepatlah duduk. Ada banyak ahli di sini yang ingin mengenalmu. Mosya Olang melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu duduk dulu. Aku ingin menanyakan sesuatu kepada Master Pedang Lingwu. Melihat bahwa dia menargetkan Master Pedang Lingwu, semua orang menjadi sangat penasaran. Master Pedang Lingwu terkejut dan bertanya, bolehkah aku bertanya apa yang ingin kau tanyakan padaku? 1578. Orang ini baru saja melihat Sier, tapi sekarang dia menyerbu dengan marah. Mungkinkah Sier mengatakan sesuatu padanya? Urusan Kaisar Istana Roh Pedang kita tidak berada di bawah kendali orang ini. Dia seharusnya memiliki rasa kesopanan. Itu pasti karena Longchen. Pendekar Lingwu sangat cerdas. Setelah berpikir sejenak, dia kurang lebih sudah siap secara mental. Pada saat ini, Mosya Olang bertanya di depan semua orang, saya ingin bertanya, mengapa Anda memenjarakan saudara saya, Longchen, di penjara Pedang Pengangkat Langit? Kebanyakan orang bingung dengan apa yang dikatakannya. Namun, Lin Junyao dan Wen Renzi segera menjadi waspada. Pada kenyataannya, enam Kaisar Iblis mungkin tidak berada di pihak yang sama dengan Mosya Olang, tetapi Wen Renzi dan Lin Junyao jelas berada di pihaknya. Ketika Mosya Olang mengajukan pertanyaan ini, Lin Junyao mulai mempersulit keadaan lagi. Dia berdiri dari tempat duduknya, dan tatapan Wen Renzi juga tidak bersahabat. Bahkan Yefutu, yang diam saja, berdiri dan melihat ke arah Swatmaster Lingwu. Suara Lin Junyao langsung berubah dingin. Swatmaster Lingwu, kurasa putra Kaisar tidak akan berbicara omong kosong tanpa alasan. Kuharap Swatmaster Lingwu dapat memberikan penjelasan yang masuk akal. Longchen adalah Kaisar Beladiri suci dari istana Kaisar Beladiri sejati kita. Jika kau memenjarakannya di penjara pedang pengangkat langit, kau akan membuat istana Kaisar Beladiri sejati kita menjadi musuh. Istana Kaisar Roh Pedang dan Istana Kaisar Beladiri sejati telah menjadi saudara selama jutaan tahun. Apakah kau mencoba menghancurkan hubungan ini? Masalah ini menyangkut hidup Longchen. Dia tidak bisa ceroboh. Karena itu, kata-kata Lin Junyao sangat kasar. Hanya dengan cara inilah pendekar Lingwu sulit membantahnya. Melihat bahwa Istana Kaisar Beladiri sejati dan murid Kaisar Ras Iblis benar-benar memiliki konflik dengan tuan mereka, semua orang memperhatikan dengan penuh minat. Faktanya, semua orang yang hadir tahu tentang masalah antara Longchen dan Lingqi. Mereka juga tahu bahwa Longchen pasti akan datang untuk membuat masalah. Tetapi siapa yang mengira bahwa Istana Kaisar Roh Pedang benar-benar akan memenjarakannya di penjara pedang pengangkat langit? Penguasa pedang Lingwu sudah menduga hal ini, jadi dia tidak gentar. Saat ini, dia adalah pemimpin dari empat penguasa pedang. Tatapannya acu-ta'acu dan tulus saat dia berbicara kepada Lin Junyao dan yang lainnya, kalian bertiga, silakan duduk dulu. Hari bahagia Istana Kaisar Roh Pedangku akan segera tiba. Jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya perlahan. Penguasa Beladiri Lin Junyao benar, kedua Istana Kaisar kita adalah teman lama. Kalau begitu, kalian bertiga harus tenang dan tunjukkan mukamu padaku. Bagaimana? Lin Junyao dan dua orang lainnya duduk dan bertanya, bisakah Anda memberi kami penjelasan sekarang? Ekspresi penguasa pedang Lingwu tidak menunjukkan kekurangan apapun. Dia menganggup dengan tulus dan bertanya, Murid Kaisar, bolehkah saya bertanya bagaimana Anda tahu bahwa Raja Suci Beladiri Istana Kaisar Beladiri sejati dipenjara oleh saya di penjara pedang pengangkat langit? Mo Xiaolang punya firasat buruk. Apa yang coba dilakukan orang ini? Dia berkata dengan dingin, Putrimu, Nona Lingkillah yang memberitahuku. Terlebih lagi, informasi ini diberikan kepadanya oleh Wang Chen dari Istana Kaisar Roh Pedang untuk membuatnya menyerah. Kejadian ini terjadi kemarin. Aku yakin penguasa pedang Lingwu tidak akan melupakan apa yang telah dilakukannya kemarin, kan? Kalau saja bukan karena enam penguasa binatang iblis yang menahannya, Mo Xiaolang pasti sudah menghancurkan penjara pedang pengangkat langit itu. Penguasa pedang Lingwu adalah seorang yang licik. Dia memanggil seseorang dan berkata, Cepat panggil Wang Chen untukku. Kemudian, dia meminta semua orang untuk menunggu sebentar. Setelah beberapa saat, Wang Chen datang dengan ekspresi tenang. Dia melirik Mo Xiaolang dan mencibir. Kemudian, dia membungkuk kepada para ahli dan bertanya kepada penguasa pedang Lingwu, Tuan, mengapa Anda memanggil saya ke sini? Penguasa pedang Lingwu memberitahu Wang Chen tentang interogasi Mo Xiaolang. Kemudian, dia bertanya kepada Wang Chen dengan tegas, Biarkan aku bertanya padamu, Mengapa kamu menciptakan sesuatu dari ketiadaan untuk menjebakku dan mencoreng reputasiku? Wajah Wang Chen berubah pucat pasi. Ia buru-buru berlutut dan memohon, Tuan, tolong ampuni nyawaku. Aku melakukan semua ini hanya untuk menipu Lingqi dan membuatnya melupakannya sepenuhnya. Aku yakin semua orang tahu apa yang telah kukatakan. Aku sangat mencintai Sier dan aku rela menyerahkan segalanya untuknya. Itu hanya kebohongan kecil, Tetapi aku tidak ingin itu berubah menjadi kesalahan besar. Tolong hukum aku, Tuan. Mo Xiaolang tidak menyangka mereka akan melakukan ini. Dia mencibir dan bertanya, Kalau begitu aku ingin bertanya padamu, Bagaimana kamu tahu bahwa kakak laki-lakiku datang ke Istana Kaisar Roh Pedang terlebih dahulu? Sebelum datang ke sini, Wang Chen sudah mempersiapkan diri secara mental. Orang yang memanggilnya sudah menceritakan semuanya kepadanya. Wang Chen berkata, Sebenarnya, aku bertemu Long Chen di Sungai Bintang Hancur dan bertarung dengannya. Dia bukan tandinganku dan melarikan diri dari Sungai Bintang Hancur. Sebagai kaisar bela diri suci yang bermartabat, Dia menyelinap ke Istana Kaisar Roh Pedangku tanpa peringatan. Long Chen dan aku adalah musuh lama, Jadi perkelahian tidak dapat dihindari saat kami bertemu. Namun, aku bersumpah demi kehormatanku bahwa aku sama sekali tidak memberi tahu tuanku tentang dia. Selain itu, dia telah melarikan diri dari Sungai Bintang Hancur, Jadi bagaimana aku tahu kemana dia melarikan diri? Dengan karaktermu, Apakah kau tidak akan melapor kepada penguasa Pedang Lingmu setelah bertemu dengan kakak laki-lakiku? Mo Xiaolang bingung. Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Wang Chen? Ekspresi Wang Chen tulus, dan tidak tampak palsu. Atas pertanyaan ini, Wang Chen menjawab dengan arogan, Lawannya adalah aku. Di mataku, dia hanyalah seekor anjing liar. Ketika aku melihat seekor anjing liar datang untuk membuat masalah, Mengapa aku harus memberi tahu tuanku tentang dia? Tuanku sangat sibuk. Wang Chen, diamlah. Penguasa Pedang Lingmu menegurnya. Memang tidak pantas memarahi Long Chen sebagai anjing liar di depan para tetua penguasa Pedang Lingmu. Wang Chen segera menutup mulutnya. Penguasa Pedang Lingmu berkata, Tiga penguasa Beladiri dan putra kaisar dari Istana Kaisar Beladiri sejati sudah jelas. Ini adalah kesalahpahaman. Aku, Lingmu, menjamin dengan kehormatanku bahwa aku tidak melakukan hal seperti itu. Mungkinkah kamu bahkan tidak percaya pada kepribadian Lingmu ku? Penguasa Pedang Lingmu bersedia mempertaruhkan segalanya demi kaisar jiwa pedang. Selama kaisar jiwa pedang bisa terlahir kembali, Menyinggung Istana Kaisar Beladiri sejati bukanlah apa-apa. Setelah Lingki terlahir kembali sebagai kaisar jiwa pedang, Dia akan melepaskan Long Chen. Pada saat itu, Istana Kaisar Jiwa Pedang tidak perlu berhubungan baik dengan kekuatan lain. Selama kaisar jiwa pedang menunjukkan bakatnya, Mereka akan datang ke Istana Kaisar Jiwa Pedang selama ribuan tahun. Lingmu tidak perlu bertanggung jawab atas apa yang dia katakan hari ini. Akan tetapi, dia tidak mampu berselisih dengan Istana Kaisar Beladiri sejati sebelum hal itu terjadi. Dia tidak peduli apa yang terjadi sepuluh hari kemudian. Sejujurnya, penguasa pedang lingwu masih takut pada Long Chen. Dia hanya akan merasa tenang jika dia membunuh atau memenjarakan bocah ini. Kalau tidak, dia akan selalu merasa tidak nyaman di lubuk hatinya. Mo Xiaolang juga bingung. Penguasa pedang lingwu adalah orang yang berstatus tinggi. Bahkan dia telah menjamin dengan kehormatannya. Apakah ini benar-benar tipuan kecil yang digunakan Wang Chen untuk membuat Lingki melupakan Long Chen? Dia ingin menyelidiki masalah itu lebih lanjut, tetapi enam Kaisar Iblis tidak mau membiarkannya begitu saja. Kunpeng Demonik Tirk berkata, Tuan Muda, cepatlah kembali ke tempat dudukmu. Berhentilah main-main. Istana Kaisar Beladiri sejati akan menangani masalah temanmu. Bukan tugasmu untuk ikut campur. Jika kau terus bertindak seperti ini, kami akan melaporkan tindakanmu hari ini kepada Kaisar Agung. Seseorang harus menundukkan kepala ketika berada di bawah atap. Mo Xiaolang juga tidak percaya bahwa Long Chen akan dipenjara di penjara pedang pengangkat langit oleh penguasa pedang lingwu dengan mudah. Dia kembali ke tempat duduknya, tetapi dia tampak tidak pada tempatnya. Wen Ren Xi dan Lin Junyao saling memandang. Sebenarnya, mereka masih merasa ada yang tidak beres. Pada saat ini, Yefutu berkata kepada mereka, jangan khawatir. Ikuti saja rencananya. Long Chen akan mengurus masalahnya sendiri. Mendengar ini, Wen Ren Xi dan Lin Junyao mengangguk, untuk sementara melupakan masalah ini. Dengan kata-kata ini, mereka berdua percaya bahwa ketika saatnya tiba, Long Chen pasti akan muncul. Kalau dia benar-benar berada di penjara pedang pengangkat langit, penguasa pedang lingwu pasti terlalu keras kepala untuk mengucapkan kata-kata seperti itu hari ini. Faktanya, penguasa pedang lingwu sangat marah. Jika Wang Chen bukan orang yang dipilih oleh Swat Saltier, dia pasti akan menghajar Wang Chen hari ini. Wang Chen tidak sebodoh itu di masa lalu. Setelah perjamuan, penguasa pedang lingwu memanggil Wang Chen sendirian. Wang Chen berdiri di depannya dengan hormat karena takut. Tuan, hari ini semua salahku. Aku telah merepotkanmu. Penguasa pedang lingwu melihat ke bawah dari atas. Tatapannya menusuk mata Wang Chen seperti bilah pedang. Wang Chen merasakan sakit yang menusuk di matanya. Wang Chen, karena kemunculan Long Chen, kau telah lama kehilangan jati dirimu. Kau telah menjadi gila, paranoid, dan bahkan bodoh. Jika terus seperti ini, kau akan menghancurkan dirimu sendiri, kata penguasa pedang lingwu dengan sungguh-sungguh. Wang Chen merasa seperti dipukul oleh palu berat. Tuan, Anda benar. Saya tidak setenang dulu. Saya bahkan menjadi hina dan tidak tahu malu, kata Wang Chen jujur. Penguasa pedang lingwu menghela nafas dan berkata, Ya, aku juga. Hari ini adalah pertama kalinya aku harus menggunakan tipu daya untuk menutupi kesalahan. Semua ini berkat dirimu. Wang Chen merasa takut dan gentar. Penguasa pedang lingwu berkata dengan dingin, mungkin kau khawatir dengan kenyataan bahwa Lingqi sudah tidak perawan lagi. Wang Chen tidak berani bicara, sebenarnya dia sangat membenci Long Chen. Karena ini, kamu jadi paranoid dan gila. Cepat atau lambat, kamu akan menghancurkan dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak melupakannya? Ini bukan saatnya Istana Kaisar Jiwa Pedang berperang dengan Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Memenjarakan Long Chen masih dapat diterima, tetapi aku tidak dapat membunuhnya. Kau seusia dengannya. Hanya kau yang dapat membunuhnya dalam duel yang adil dan jujur. Namun, dia mungkin akan membunuhmu sebagai gantinya. Karena itu, jangan berpuas diri dan jangan kehilangan akal sehatmu. Kau sudah berdiri di puncak kemenangan. Jika kau masih tidak tenang, cepat atau lambat kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Wang Chen tiba-tiba menyadari sesuatu. Penguasa Pedang Lingmu telah melatihnya sebagai satu-satunya orang yang dapat membunuh Long Chen. Jika dia bahkan tidak bisa melakukan itu, maka dia hanya bisa mengaktifkan darah Dewi Murni untuk Kaisar Jiwa Pedang. Itu bukan kehidupan Wang Chen. Wang Chen menggertakan giginya dan berkata, Tuan, saya sudah memikirkannya. Untungnya, masih banyak lagi hal dalam hidupku. Aku tidak akan kalah. Bagus sekali. Sang penguasa Pedang Lingmu tersenyum. Pada saat ini, Long Chen berada di penjara Pedang Pengangkat Langit, berusaha sekuat tenaga untuk mencapai penyelesaian agung jalur bela diri. 1579 Bagi para pembudidaya, 10 hari hanyalah sekejap mata. Hari kelima belas bulan kedelapan adalah hari besar. Dalam waktu 10 hari, seluruh 80 juta murid Istana Kaisar Roh Pedang bersiap untuk hari ini. Ketika saatnya tiba, 80 juta murid Istana Kaisar Roh Pedang berada dalam kegemparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada hari itu, tidak ada seorang pun yang bercocok tanam. Sebaliknya, mereka larut dalam suasana Pestapora. Di Gunung Jiwa Pedang Penusuk Langit, 36 Aula Biduk Surgawi dan 72 Aula Iblis Bumi mengadakan perjamuan untuk merayakan bersama. Ini adalah hari paling agung di Istana Kaisar Roh Pedang dalam puluhan ribu tahun terakhir. Hari ini bukan hanya hari pernikahan Wang Chen dan Lingqi, tetapi mereka juga mengundang semua kekuatan besar untuk berkumpul di Istana Kaisar Roh Pedang. Para murid Istana Kaisar Roh Pedang merasakan kebanggaan dan kegembiraan yang tak terlukiskan saat memikirkan semua ahli super dari tiga wilayah dan sembilan alam berkumpul di Istana Dewa Pedang. Pada saat ini, Gunung Jiwa Pedang Tongtian tampak mendidih, dengan debu mengepul ke udara. Istana Dewa Pedang, yang diselimuti oleh Ki Abadi, dihiasi dengan lentera dan pita. Jalan setapak dari pavilion roh surga ke kolam pedang surga dan bumi sudah dipenuhi dengan bunga-bunga harum, seperti gaun merah panjang. Lentera warna-warni digantung tinggi di langit. Meskipun saat itu siang hari, di bawah langit berbintang, lentera-lentera itu masih memancarkan cahaya yang menyelaukan. Segalanya terasa seperti mimpi. Ada sekitar 10 ribu elit di Istana Dewa Pedang. Saat ini, sebagian besar dari mereka berkumpul di area antara pavilion roh langit dan kolam pedang langit dan bumi. Kolam pedang langit dan bumi merupakan tempat suci di Istana Dewa Pedang. Kolam pedang langit dan bumi terbentuk secara alami. Air di kolam itu sangat dingin, tetapi juga sangat murni dan tidak akan pernah kering. Embun jatuh dari langit dan memenuhi kolam pedang langit dan bumi dari waktu ke waktu. Ini adalah tempat di mana para murid Istana Dewa Pedang mencuci pedang mereka. Namun sekarang, lebih banyak murid menganggapnya sebagai peringatan, simbol suci. Prasasti peringatan para ahli Istana Kaisar Roh Pedang di masa lalu berada di sisi kiri kolam pedang langit dan bumi. Kolam pedang langit dan bumi juga merupakan tempat kembalinya arwah para ahli di masa lalu. Kolam itu sangat jernih. Kolam pedang langit dan bumi hanya akan aktif jika ada acara besar yang terjadi di Istana Kaisar Roh Pedang. Saat ini, kolam pedang langit dan bumi sudah penuh dengan orang. Tentu saja, bagian tengah White Jade Plaza relatif luas. Berdasarkan pengaturan Istana Kaisar Roh Pedang, sebelas golongan yang datang sebagai tamu memiliki tempat duduk mereka sendiri. Tempat duduk ini mengelilingi kolam pedang langit dan bumi dan sangat berdekatan satu sama lain. Meskipun Istana Naga Iblis bukan salah satu dari sebelas golongan, kekuatan Master Istana Naga Iblis sangat luar biasa. Oleh karena itu, tidak ada banyak perbedaan antara kursi Istana Naga Iblis dan sebelas golongan. Pada saat ini, sebelum saat yang baik tiba, ketiga Master Pedang memimpin para ahli dari Istana Kaisar Roh Pedang untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka. Adapun kesebelas vaksi, mereka tengah berdiskusi dengan bersemangat. Bagaimanapun, pernikahan akan segera dimulai. Istana Kaisar Roh Pedang sangat ramah beberapa hari ini. Jarang bagi kesebelas vaksi untuk berkumpul bersama. Ini adalah kesempatan langka bagi mereka untuk membangun hubungan. Akan tetapi, di antara kesebelas kekuatan ini, tidak ada topik yang hangat. Orang itu tidak lain adalah Long Chen. Sampai hari ini, tidak ada kabar tentang Long Chen. Di arah domen Roh Yuan Kuno, pria berambut perak dengan pupil aneh itu tidak berpartisipasi dalam diskusi berbagai kekuatan. Sebaliknya, dia menutup matanya dan beristirahat. Tuan Alam, Long Chen itu belum datang, kita. Pria berambut perak itu melihat sekeliling dan berkata, sepertinya orang-orang di Istana Kaisar bela diri sejati tidak terburu-buru. Untuk apa kita terburu-buru? Iya, aku hanya merasa jika dia tidak muncul, kita tidak akan bisa menyelesaikan misi kali ini. Kalau begitu, jangan banyak bicara. Pria berambut perak itu memotong pembicaraannya. Tatapannya serius saat dia melihat tiga penguasa pedang memuja leluhur Istana Kaisar Roh Pedang. Penguasa Pedang Lingmu juga dianggap sebagai salah satu tetua hari ini, dan dia mengurus masalah lingki. Tidak. Mata Mosya Olang dipenuhi dengan kegelisahan dan kecemasan. Dia berdiri dari tempat duduknya dan melihat sekeliling. Dia masih tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya di arah Istana Kaisar bela diri sejati. Pasti itu Master Pedang Lingmu. Orang itu pasti berbohong terang-terangan. Aku tidak menyangka seseorang dengan status seperti dia akan menggunakan cara yang begitu hina untuk menipuku. Ini benar-benar membuka mata. Kakaku pasti ada di penjara pedang pengangkat langit. Masalah hari ini sangat penting bagi Long Chen. Mosya Olang sama sekali tidak bisa mentolerir Long Chen di penjara di penjara pedang pengangkat langit sementara dia melihat lingki menikah dengan orang lain. Meskipun dia tidak tahu lokasi penjara pedang pengangkat langit, Mosya Olang tahu bahwa banyak orang dari Istana Kaisar Roh Pedang akan mengetahuinya. Dia tidak percaya bahwa ada sesuatu yang tidak dapat dihancurkan oleh api leluhur iblis sembilan neter miliknya. Tepat saat dia hendak pergi, enam tirk iblis lainnya menghalangi jalannya. Gerakan kecil ini dengan cepat menarik perhatian sebelas pasukan. Para petinggi Istana Kaisar Roh Pedang sedang memuja leluhur. Pangeran Kekaisaran, kemana kau ingin pergi? Salah satu Raja Iblis bertanya dengan sungguh-sungguh. Mosya Olang benci karena mereka selalu menghalangi. Dia berkata, Aku tidak suka tinggal di sini. Tidak bisakah aku keluar untuk menghirup udara segar? Meski begitu, ke-6 Raja Iblis itu bukanlah orang bodoh. Raja Iblis bulan pemakan berkata, Murid Kaisar, Kaisar Beladiri Suci dari Istana Kaisar Beladiri Sejati akan ditangani oleh Istana Kaisar Beladiri Sejati. Aku rasa kau tidak perlu ikut campur. Orang-orang mereka belum cemas, jadi mengapa kau begitu cemas? Kunpeng Demonik Tirk berkata, Benar sekali. Pangeran Kekaisaran, harap ingat syarat pertama yang kau janjikan kepada Istana Kaisar Beladiri. Jika kau menimbulkan masalah hari ini dan memicu konflik antara kami dan Istana Kaisar Roh Pedang, kami berenam tidak akan dapat menjawab pertanyaan Istana Kaisar Beladiri saat kami kembali. Mohsiaolang gelisah seperti semut di wajan panas. Dadanya terbakar amarah setelah dihentikan oleh mereka. Wajahnya yang tampan sedikit berubah, dan suaranya menjadi sangat dingin. Dia berkata dengan marah, Hari ini aku hanya mewakili diriku sendiri. Semua yang kulakukan tidak ada hubungannya dengan Istana Kaisar yang sunyi. Ketika aku kembali, aku akan menjawab ke Istana Kaisar Beladiri. Tetapi jika kalian berenam bersikeras menghentikanku, siaolang tidak punya pilihan selain mengambil tindakan. Aku rasa kau tidak ingin kita bertarung di Istana Kaisar Roh Pedang, kan? Meskipun dia merendahkan suaranya, semua orang yang hadir masih dapat mendengarnya. Pernikahannya bahkan belum dimulai, tetapi suasana di sini sudah ramai. Semua orang tampak sedikit bersemangat. Lambat laun, orang-orang di Istana Kaisar Roh Pedang juga menyadari apa yang sedang terjadi di sini. Namun, ketiga ahli pedang itu masih memberi penghormatan kepada para leluhur, dan tidak seorang pun berani melangkah maju untuk menengahi. Kolam Pedang Langit dan Bumi telah dihias seperti surga di bumi. Jika mereka membuat masalah dan menghancurkan tempat itu, mereka akan tamat. Kekeras kepalaan Mosya Olang membuat enam Raja Iblis mendapat masalah besar. Mereka saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa jika mereka membiarkan Mosya Olang pergi sekarang, itu pasti akan membawa hasil yang tidak dapat diubah. Mereka hanya bisa bersikap tegas dan berkata, jika Putra Mahkota bersikeras melakukan ini, kami berenam tidak akan mundur. Saat konflik antara kedua belah pihak meningkat dan Mosya Olang hendak bergerak, seorang pemuda bertubuh pendek dan gemuk melambai ke arah Mosya Olang dari arah Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Perhatian Mosya Olang benar-benar tertarik. Dia merasa bahwa pemuda pendek dan gemuk ini agak aneh. Pihak lain berkata kepadanya, kemarilah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Sementara pemuda pendek dan gemuk ini berbicara, Wen Ren Si dan Lin Junyao juga tersenyum pada Mosya Olang. Pemuda pendek dan gemuk ini seharusnya adalah salah satu dari tiga penguasa bela diri di Istana Kaisar Bela Diri Sejati, penguasa bela diri pembantai, Ye Futu. Mosya Olang bingung dan mengesampingkan masalah Long Chen untuk sementara. Dia juga penasaran mengapa Long Chen belum datang. Orang-orang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati tampaknya tidak terburu-buru. Dia berjalan di depan Ye Futu dan bertanya dengan suara rendah, Tuan Marsial Soverein, rahasia apa yang akan Anda ceritakan kepada saya? Ye Futu bertingkah agak aneh hari ini. Dia membiarkan Mosya Olang mendekat dan berbisik di telinganya, apakah kamu melihat lapisan awan yang tidak dapat diakses di belakang kolam pedang langit dan bumi? Aku melihatnya, tapi... Ye Futu tersenyum dan berkata, Jadi, kamu bisa kembali ke posisimu. Orang yang kamu cari pasti akan muncul dalam waktu dua jam. Mosya Olang tercengang. Apa maksudnya? Mungkinkah Long Chen berada di balik lapisan awan itu? Apa yang ada di balik lapisan awan aneh itu? Wen Ren Xi dan Lin Junyao tampaknya mendukung apa yang dikatakan Ye Futu. Mosya Olang ingin pergi ke penjara pedang menara langit untuk menyelamatkan Long Chen, tetapi enam kaisar iblis menghentikannya. Dia tidak punya pilihan selain mempercayai orang-orang dari Istana Kaisar Bela Diri Sejati. Bagaimanapun, Long Chen adalah penguasa Kaisar Bela Diri Suci. Mereka tidak akan menyakitinya. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Ye Futu, Mosya Olang kembali ke tempat duduknya. Apa yang dikatakan rubah tua Ye Futu kepadamu? Deforing Moon Demonik Tirk duduk di sampingnya dan menatap ke depan, sambil bertanya dalam hati. Mosya Olang tidak peduli padanya. Pandangannya tertuju pada lapisan awan yang bergulung di belakang kolam pedang langit dan bumi, dan dia pun berpikir keras. Waktu berlalu dengan cepat. Waktu yang ditunggu-tunggu untuk upacara pernikahan pun segera tiba. Sepanjang jalan yang dipenuhi bunga, seseorang akan tiba di rumah kecil linki di kolam roh abadi teratai salju. Bagian dalam rumah dihias dengan sangat indah. Lentera warna-warni dan pita merah tergantung di udara. Suasana merah cerah yang ceria membuat suasana hati seseorang meningkat. Seorang gadis berdiri di depan cermin rias. Gadis itu mengenakan gaun sutra berwarna merah terang. Rok merah terang itu menjuntai ke tanah dan panjangnya setidaknya 3 meter. Bunga peoni merah tua disulam di mansat, dan sebagian besar kulit seputih salju terlihat di bagian leher. Payudaranya yang agak berisi dibungkus kain penutup dada berwarna merah muda. Kulitnya sehalus batu giyok hangat, lembut dan halus. Di balik riasannya, wajah gadis itu hanya bisa digambarkan sebagai sangat cantik. Wajahnya seperti kembang sepatu, alisnya seperti pohon willow, dan bibirnya yang merah menyala. Rambut hitamnya diikat dengan sanggul yang indah, dan manik-manik giyok di kepalanya bersinar menyilaukan di bawah lentera berwarna-warni. Pada hari pernikahan, riasan tebal selalu menjadi momen terindah dalam hidup seorang wanita. Menatap dirinya di cermin, senyum dingin muncul di wajah lingsi, seolah dia sedang linglung. Hanya ketika sosok longchen muncul dalam benaknya, senyumnya menjadi nyata dan manis. Gadis di cermin itu menjadi semurni bunga teratai salju di luar sana. Hari ini, di balik riasannya, dia bahkan lebih menyerupai bunga teratai merah yang indah, mekar di saat yang paling sempurna dalam hidupnya. 1580. Longchen masih belum muncul hari ini. Dia pasti dikurung di penjara pedang pilar langit. Di belakang lingki, Bai Yuyun menatap putrinya dengan iba. Dia tahu bahwa lingki telah berdandan untuk Longchen hari ini. Kalau tidak, dia tidak akan berusaha sekuat itu. Dia adalah gadis yang sangat cantik, tetapi dia tidak bisa mendapatkan kebahagiaan yang diinginkannya. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan kehidupan dan kebebasannya, dan ingatannya berada di bawah kendali orang lain. Jadi bagaimana jika dia cantik? Hati Bai Yuyun terasa sakit. Mungkin dalam beberapa hari, putrinya tidak akan mengenalinya lagi dan akan muncul di hadapannya dengan cara yang berbeda. Dia harus menghadapinya dengan penuh hormat. Memikirkan hal ini, hati Bai Yuyun dipenuhi dengan kesedihan yang tak tertandingi. Dia menangis sejadi-jadinya hari ini, dia hanya ingin mengendalikan diri hari ini, agar tidak memengaruhi lingki. Pada akhirnya, wajah Master Pedang Linggu lebih penting hari ini. Ibu, aku ingin bertanya sesuatu. Lingki menoleh, tatapannya kabur. Teruskan. Jika aku memilih jalan yang akan menghancurkan harapan ayahku, apakah kau akan mendukungku? Lingki berkata sambil tersenyum, seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu yang tidak penting. Bai Yuyun terkejut, dan berkata dengan getir, aku tahu kamu tidak ingin Longchen kehilangan ingatannya dan menjadi orang yang berbeda. Kamu takut dia akan kesakitan. Lebih baik merasakan sakit yang singkat daripada yang lama, kan? Lingki menganggup tak berdaya. Aku takut. Aku takut Chen akan kesakitan dalam waktu lama. Jika aku jadi dia, aku juga akan menjadi gila. Aku mencintainya, jadi aku tidak ingin dia menderita terlalu lama. Jika aku pergi, mungkin dia bisa bebas. Bai Yuyun tidak bisa berkata apa-apa. Dua pilihan Lingki akan meninggalkannya selamanya, kecuali Longchen dapat melakukan apa yang dikatakannya. Lingki berjalan mendekat dan berbisik di telinga Bai Yuyun. Ibu, dalam kehidupan ini, putrimu telah mengecewakanmu. Aku sudah dewasa, dan aku tidak bisa membiarkan orang lain mengendalikan hidupku. Aku selalu percaya bahwa aku adalah diriku sendiri, bukan orang lain. Tubuhku dan ingatanku adalah milikku. Aku telah menyiapkan rumput tiga napas berpola empat. Setelah memakannya, aku akan musnah sepenuhnya dalam tiga napas. Tidak. Bai Yuyun menggelengkan kepalanya dengan sedih. Dia tidak sanggup menghadapi akhir seperti itu. Tidak peduli aspek manapun, Lingki berada dalam posisi yang sangat sulit. Jangan gugup. Aku masih percaya Chen akan melakukan semua yang dikatakannya. Hari ini, aku akan menikahinya. Hari ini sudah tertunda selama sepuluh tahun, dan saya pikir hari ini adalah hari yang tepat. Dalam sekejap mata, sepuluh tahun telah berlalu. Saya tidak pernah menyangka bahwa kita akan mengalami perubahan yang begitu besar. Memikirkan Long Chen, wajahnya dipenuhi dengan senyum bahagia. Seperti yang dibayangkannya, suasana hatinya segera membaik. Seolah-olah suaminya adalah Long Chen. Pada saat ini, Master Pedang Lingku mendorong pintu hingga terbuka dan melihat mereka berdua berpelukan. Yang tidak dapat ia bayangkan adalah Lingki sedang menangis sejadi-jadinya saat ini. Mengapa dia terlihat seperti menantikannya? Sambil menekan keraguan di hatinya, Master Pedang Lingku berkata dengan dingin, Wang Chen sudah ada di sini. Besiaplah untuk naik sedan dan pergi ke kolam Pedang Langit dan Bumi untuk upacara. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah istri Wang Chen. Setelah ketiga Master Pedang menyelesaikan upacara mereka, jam keberuntungan hampir berakhir. Mereka terus menghibur para petinggi dari sebelas pasukan. Pada hari yang begitu agung, hampir semua orang dalam suasana hati yang baik. Puluhan ribu pangeran berkumpul di dekat kolam Pedang Langit dan Bumi, menatap langit dengan penuh kegembiraan. Ini akan segera dimulai. Iya, kakak senior Wang Chen akan mengawal pengantin wanita. Kakak senior Wang Chen adalah prajurit naga. Bagaimana dia akan mengawal pengantin wanita? Tepat saat semua orang tengah berdiskusi, seekor naga suci yang panjangnya ratusan meter terbang melintas di langit berbintang. Naga Semua orang tercengang. Di langit, sosok yang sangat cantik itu dikelilingi oleh Ki Iblis. Jika bukan Wang Chen, naga iblis Void Revinemen Realem, siapa lagi yang bisa melakukannya? Ia memiliki kepala naga yang sangat besar dan agung dengan sisik berwarna abu-abu keperakan. Retakan spasial dapat terlihat pada cakarnya saat ia bergerak maju. Pada ekor naganya yang sangat besar terdapat duri yang tajam. Ini adalah metode serangan dari naga iblis Void Revinemen Realem. Menurut legenda, ras manusia adalah keturunan naga dewa kuno. Tubuh naga ilahi merupakan gabungan dari semua jenis burung dan binatang. Kekuatannya menguasai dunia. Meskipun Wang Chen baru saja melewati kesengsaraan Nirvana pertama setahun yang lalu, kekuatan naga ilahi masih akan sangat mengejutkan bahkan seniman bela diri tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka sangat menghormati makhluk ilahi kuno ini. Setelah naga iblis Void Revinemen Realem, total 99 kuda biru yang tingginya lebih dari 10 meter terbang lewat. Kuda-kuda biru ini memiliki tanduk biru yang indah dan dua pasang sayap biru di setiap sisi tulang rusuknya. Total ada 99 kuda dan mereka meringkik dengan nyaman. Tali panjang tujuh warna diikatkan ke tubuh mereka. Di ujung tali ada kursi sedan yang tampak seperti istana kristal. Itu disebut kursi sedan kristal tujuh warna. Naga iblis alam pemurnian kekosongan dan kursi tanduk kristal tujuh warna terbang melewati kolam pedang langit dan bumi dan mendarat di depan pavilion roh surgawi. Para seniman bela diri dari sebelas pasukan melihat naga iblis Void Revinemen Realem terbang lewat dan itu membuka mata mereka. Hanya Molong yang tidak peduli tentang hal itu karena dia sendiri adalah seorang prajurit naga. Selain itu, dia sudah menjadi ahli nirvana tribulation tingkat keempat. Alam Wang Chen sangat dekat dengan alam kesengsaraan nirvana tingkat kedua. Prosesi pernikahan ini bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Di istana kaisar roh pedang, banyak sekali gadis muda yang berteriak dan berfantasi tentangnya. Setelah tiba di pavilion roh surgawi, Wang Chen berubah menjadi wujud manusianya. Saat ini, dia mengenakan jubah merah dan tampak tampan. Banyak gadis tergila-gila padanya dan mereka iri pada Lingqi. Wang Chen merasa gugup, tetapi yang mengejutkannya adalah Lingqi sangat patuh hari ini. Dia tidak menangis atau membuat keributan. Setelah menutupi langit dengan kain merah, dia diam-diam masuk ke kursi sedan kristal tujuh warna dan duduk. Mungkin dia telah menyadari bahwa Long Chen sama sekali tidak bisa diandalkan. Wang Chen merasa sangat kagum dengan kebijaksanaannya sendiri. Dia sangat bersemangat. Kali ini, Wang Chen tidak pamer. Dia menunggangi Pegasus Domain Salju dan memimpin 98 Pegasus Domain Salju lainnya ke arah kolam Pedang Langit dan Bumi. Wang Chen tidak memiliki orang tua. Ketika tiba saatnya upacara pernikahan, Master Pedang Lingwu dan istrinya harus menjadi penatua. Mereka telah tiba di kolam Pedang Langit dan Bumi dan sedang menunggu kedatangan Wang Chen. Di tengah penantian, suasananya meledak. Wang Chen berhasil mengawal pengantin wanita dan kembali dengan penuh kemenangan. Mo Xiaolang tidak bisa duduk diam lagi. Long Chen belum bergerak, Sekarang Lingqi ada di sini, jika ini terus berlanjut, bukankah Lingqi sudah menjalani upacara pernikahan dengan Wang Chen? Di tengah antisipasi kerumunan, Wang Chen berjalan ke depan kursi sedan kristal pelangi di bawah pengawalan prosesi pengantin. Dia bersiap untuk menurunkan Lingqi dari kursi sedan, tetapi tanpa diduga, Lingqi selangkah lebih maju darinya. Meskipun dia ditutupi kerudung merah, dia tahu semua yang terjadi di luar. Long Chen tidak ada di sini. Chen, Lingqi melihat sekeliling dengan pandangan kosong, tetapi tidak dapat menemukannya. Untuk pertama kalinya, dia merasa kecewa. Namun, dia masih percaya pada Long Chen. Kepercayaan juga merupakan bagian dari cintanya pada Long Chen. Waktu yang ditunggu-tunggu belum juga tiba. Mereka masih harus menunggu beberapa saat sebelum upacara pernikahan resmi dimulai. Dalam keadaan demikian, jika upacara semacam itu diadakan, pada dasarnya mustahil untuk mengubah hubungan antara suami-istri yang telah menikah dan telah sah. Suasana pada saat itu dapat dikatakan sangat menegangkan. Wang Chen baru saja tiba dan situasi canggung seperti itu terjadi. Dia menutupinya dengan tawa kering lalu mengikuti Lingqi. Sekitar waktu ini, waktu untuk upacara pernikahan akhirnya tiba. Namun, Long Chen masih belum muncul. Kemana dia pergi? Di panggung tinggi, keempat master pedang menatap Lingqi dengan tatapan tajam. Suara master pedang lingwu terngiang di telinganya. Sier, jangan melakukan hal bodoh, terutama di hari yang khidmat seperti ini. Lakukan apa yang aku katakan, dan kau akan memiliki masa depan yang tak tertandingi. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Peringatan keras dari master pedang lingwu menyebabkan harapan di hati Lingqi merosot lagi. Dia melihat sekelilingnya dengan pandangan kosong. Orang-orang ini awalnya adalah keluarganya, tetapi pada saat ini, mereka membuatnya merasa sangat dingin. Hanya Bai Yu Yun yang baik padanya, dan satu-satunya orang yang dapat diandalkan, yang dia yakini akan muncul saat ini, tidak muncul. Chen, kamu pasti ada di dekat sini, kan? Aku tahu kamu ada di sini. Aku sudah bisa merasakan kehadiranmu, tapi kenapa kamu belum muncul juga? Aku sudah berdandan selama 10 hari dan 10 malam untuk hari ini, tapi aku sudah melakukan semuanya untukmu. Hari ini adalah hari aku menikahimu. Bisakah kau cepat-cepat muncul? Dikelilingi oleh ribuan tatapan, Lingqi merasa sangat kedinginan. Antusiasme mereka bagaikan racun. Semuanya palsu. Lingqi meningkatkan kewaspadaannya. Dia pasti berusaha sekuat tenaga untuk tampil. Aku tidak boleh mengecewakan Chen. Dia ingin aku menjadi gadis yang kuat, jadi sebelum dia tampil, aku tidak boleh kalah dari siapapun. Aku tidak boleh kalah. Mata Lingqi dipenuhi air mata, tetapi dia memiliki tekat yang tak tertandingi. Kepercayaannya pada Long Chen hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Sangat sulit untuk mendapatkan seorang wanita yang begitu mempercayainya dalam hidupnya. Pada saat seperti itu, Lingqi masih belum menyerah. Hatinya selalu murni dan keras kepala. Terkadang, kekeras kepalaan orang yang sangat sederhana akan melampaui imajinasi orang lain. Lingqi dengan keras kepala percaya pada Long Chen. Waktu yang baik telah tiba. Mari kita laksanakan upacara pernikahan. Dengan bingung, seseorang mengumumkan. Lingqi bingung saat dia dituntun ke tengah aula. Sebelum kita melaksanakan upacara pernikahan, Sier, aku punya sesuatu untuk diberikan kepadamu. Ini adalah cincin dengan enam pola dao yang akhirnya kutemukan di reruntuhan kuno setelah melalui banyak kesulitan dan hampir kehilangan nyawaku. Cincin ini memiliki kemampuan untuk memperkuat fisik seseorang, membentuk pertahanan yang kokoh, dan bahkan menyediakan sejumlah besar energi nirvana. Begitu kau mencapai alam kesengsaraan nirvana, cincin ini akan sangat cocok untukmu. Ini adalah benda paling berharga yang ku miliki. Hari ini, aku akan memberikannya kepadamu dan menamainya cincin bintang roh. Aku memberikannya kepadamu, Lingqi, dan aku Wang Chen. Ini untuk mengenang cinta kita. Wang Chen tersentuh dan amat gembira saat berbicara dengan wajah memerah. Di luar kolam pedang langit dan bumi, puluhan ribu pengikut tersentuh oleh pemandangan ini dan bersorak keras. Wang Chen tersenyum. Dia ingin memasangkan cincin bintang spiritual yang indah itu di jari Lingqi. Terima kasih telah menonton!